Payung Sengkala Jilid 7. Citttttt.etit. Aku kira keturunan jago lihai dari mana? HMM Kendati Hang Lui Hek atau si jagoan angin geledek serta si Yaw Yaw Sian Seng bangkit kembalipun, aku orang tak pandang sebelah mata pun di hati. Hei anjing kecil, lebih baik cepat munculkan diri untuk menerima kematianmu. Lam Kong Pak meloncat bangun, telapak tangan didorong ke depan melancarkan sebuah serangan dasyat, beberapa batang lilin kontan terpukul padam disusul munculnya lima sesosok bayangan manusia. Lam Kong Pak sudah punya rencana masak dalam hatinya ia ingin mempamerkan kepandainya, setelah menerobos keluar dari ruangan, dengan busungkan dada ia berjumpalitan di tengah udara, setiap langkah ia mumbu lima tujuh tombak ke angkasa hanya lima enam langkah belaka ia sudah mencapai tiga puluh tombak jauhnya kemudian berhenti dan berdiri tegak di angkasa. Angin malam berhembus datang mengibarkan jubah panjangnya, pemuda itu mirip sekali seperti dewata yang baru turun dari kahyangan. Ilmu meringankan tubuh yang mahadasyat ini bukan saja membuat keempat orang iblis itu tercekat sekalipun dua bersaudara Siliu beserta To Aleksin sekalipun dibikin melengak. Pemimpin dari keempat orang gembong iblis itu tertawa dingin, jelas ia tidak dibikin dijeri oleh demonstrasi itu serunya HMMM. Ilmu hitam dari aliran susat tidak berharga dipamerkan di hadapan Elo Ochaomu. Lemkong pak maju selangkah lebar ke depan dan melayang turun ke atas permukaan tempat berdiri di hadapan keempat orang gembong iblis itu setelah dia matinya beberapa saat ia melihat pemimpin keempat iblis tersebut mempunyai wajah yang sangat mengerikan. Rambutnya hijau dengan alis warna hijau, wajahnya merah membara bagaikan api, jubahnya mentereng dengan sulaman naga di belakang pungguk tertancap sebuah panji besar. Orang kedua memiliki perawakan tinggi besar tubuhnya mencapai ketinggian 8 di pajika dibandingkan dengan si malaikat raksasa Elo Oliangjin hampir seimbang. Di punggungnya menggembol papan besi kira-kira ratusan kati beratnya. Orang ketiga menggembol senjata sapu terbuat dari baja, sedangkan orang keempat menggembol kolok besar. Tak usah ditanya lagi keempat orang ini luar biasa dan memiliki tenaga dasyat, bahkan kelihatan sekali bukan si pemilik pegadaian bulim. Malam-malam kalian berempat mendatangi benteng Wihem P.O. kami, entah apa maksud kalian tegur lem kongpak dengan suara berat. Elo Ocau mendapat perintah dari Pangcu kami untuk menawarkan menyerah buat liu bersaudara, Jawa pemimpin empat manusia iblis yang menyebut diri sebagai Elo Ocau. Perkumpulan kami menawarkan kedudukan Tongcu buat kalian berdua, tapi jikalau kalian tak mau menyerah maka benteng ini akan kami sapu rata dengan tanah. Tolong tanya kalian berasal dari perkumpulan mana, Liyok Maopang. Liyok Maopang artinya perkumpulan bulu hijau. A-a-a-a-ah Liyok Maopang belum pernah cahai-hai dengar akan nama perkumpulan tersebut. Bukankah sekarang kah sudah mendengarnya bukan saja perkumpulan kami akan menguasai seluruh dunia. Persilata Pegadaian bulim yang tersohor pun akan kami basmi habis kecuali mereka rela menyerah kepada kami. Dimanakah alamat perkumpulan kalian? Keparat cilik terlalu banyak yang kau tanyakan hanya saja memandang di atas kepandayanmu yang dasyat. Seumpama kau ada maksud menyerah kepada perkumpulan kami, Liyok Maopang bisa jadi perantaramu untuk mintakan kedudukan Tongcu untukmu. Dapatkah cahai-hai mengetahui nama besar anda? Tongcu sebelah utara dari perkumpulan bulu hijau, siabian Liyok Maopang atau si kakekmu yang berwajah kepiting PHOO. Eh bagus sekali nama ini hanya saja kendati kulitnya tebal, PHOO, sayang tak kuat menahan sebuah jotosanku. Dalam pada itu liu bersaudara tercekat hatinya, mereka tahu pada 30 tahun berselang si kakekmu yang berwajah kepiting PHOO ini sudah tersohor akan kekejiannya. Waktu itu tiga manusia miskin empat manusia kaya belum terjun ke dalam dunia Kangou. Kau berani menghina loohu hardi kakekmu yang berwajah kepiting gusar. Liyok Maopang tidak menggubris dirinya ketiga orang lainnya. Ia berseru, harap kalian bertiga suka memperkenalkan diri, jadi kalau ku gebah pergi nanti namamu sudah tercatat lebih dahulu. Tongcu ruang sebelah barat tiat pan atau si bangku besi au pot ke. Siangcu ruang timur tiat sao co si sapu besi kiem kiu. Siangcu ruang barat bu siangcu atau tanpa tandingan hangguan. Hehehehe kiranya prajurit-prajurit tak bernama semua, jengek lemkong pak sambil tertawa dingin. Buru-buru liu wui senin menowel ujung baju pemuda tersebut dan melirik sekejap ke arahnya, lemkong pak mengerti maksudnya jelas gadis itu sedang memberi kisikan kepadanya. Kalau orang itu bukan manusia tak bernama, mereka mempunyai asal-usul yang besar. Lemkong pak sudah menjajal kekuatan mereka sewaktu masih berada dalam tadi, dapat mengetahui apabila kepandayan silat dari kakekmu yang berwajah kepiting ini kendati lumayan, tetapi masih terpaut sangat jauh darinya. Kemudian ia meninjau pula situasi yang tertera di depan mata, ia merasa tidak seharusnya mengulur waktu terlalu banyak. Sebab mereka belum tahu sudah kedatangan beberapa musuh pada saat itu, seandainya cuma empat manusia yang ada di depan mata saja, kepada yan liu bersaudara ditambah si awang serta si malaikat raksasa sudah cukup untuk merobohkan keempat orang ini, lain hal jikalau di tempat kegelapan masih banyak orang. Oleh sebab itu pemuda kita segera ambil keputusan untuk menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin ujarnya, aku lemkong pak sekarang berada di sini, kalian berani datang cari gara-gara ini sama artinya sedang memusuhi diriku. HMMM jikalau kalian berempat bisa mengundurkan diri dari benteng ini dalam keadaan selamat caihe. Tanda petik, haaa titik haaa titik haaa titik haaa, si kakekmu yang berwajah kepiting mendungak tertawa tergelak. Keparat cilik lebih baik kurangi impianmu di siang hari bolong, kalau aku elo ocau tidak datang sih tidak mengapa sekarang sudah tiba di sini, sebelum benteng huyeh mpoo. Menyerah tak akan mengundurkan diri. Aku lihat baik kau ikuti saja elo ocau. Sembari berkata orang itu melepaskan panji besar yang tersoreng di punggungnya. Tiang bendera itu panjangnya lima depa dengan besar selengan bocah cahaya ke emas memancar keluar menyilaukan mata, jelas terbuat dari baja yang susah dicari di kolong langit. Cukup ditinjau dari senjata aneh yang digunakan, membuktikan kalau si kakekmu yang berwajah kepiting ini bukan manusia sembarangan. Ketika itu, tiga orang gembong iblis lainnya telah meloloskan senjata tajamnya. Dua bersaudara si liu serta si awang menggunakan pedang, elo oli yang jentangan kosong, sedangkan lem kompak mengeluarkan tanduk tunggal naga saktinya. Begitu ia mengeluarkan tanduk naga tersebut si kakekmu yang berwajah kepiting berdiri tertegun, ia tahu benda tersebut butuhkan suatu senjata yang biasa-biasa saja. Dalam pada itu dari sekeliling ruangan mulai bermunculan bayangan musuh yang segera mengurung seluruh kalangan. Melihat musuh mulai bermunculan, liu haus yang mengeluarkan sumpritan istimewanya memperdengarkan suitan tiga kali panjang dua kali pendek dari benteng huyeh mpeo segera muncul cahaya lampu yang menerangi seluruh kalangan, dari tempat luar mereka pun mengurung datang. Menjumpai anak buah orang lain telah dipersiapkan dengan begitu rapi, si kakekmu yang berwajah kepiting sadar serangannya malam ini ada kemungkinan menjumpai kegagalan ia seperah membentak keras, Hang Xiang Chu Kiem Xiang Chu ringkus liu haus yang dua bersaudara. Si sapu besi kien kiu serta golok tanpa tandingan mengiakan dan berbareng maju ke depan, si sapu besi menerjang liu haus yaduk sedangkan golok tanpa tandingan menubruk liu haus yoyin. Senjata yang digunakan liu bersaudara adalah pedang, dalam soal senjata tajam mereka sudah menderita rugi, sapu besi serta golok besar berkepala setan merupakan senjata berat dengan pedang yang ringan mereka tak berani menyambut serangan lawan dengan keras lawan keras. Sekalipun begitu, dalam soal jurus serangan liu bersaudara tidak kalah dari musuh, maka dari itu begitu menyerang mereka bisa berbagi dalam posisi bertahan dan menyerang suatu pertarungan sengit pun segera berlangsung. Sementara itu beratus-ratus tokoh lihai pelindung benteng Huyahempeot telah mengurung seluruh kalangan rapat-rapat, golok dicabut keluar dari sarungnya, anak panah dipasang gendawa hawa pembunuhan meliputi seluruh hangkasa, setiap saat banjir darah bisa terjadi. Si sapu besi klem kio sudah melakukan kejahatan bersama-sama si kakek mo yang berwajah kepiting piho pada 30 tahun berselang, sebuah senjata sapunya dimainkan begitu dasyat sehingga daerah sekitar 1 tombak 5-6 depa terkurung dalam bayangan senjatanya. Terdengar angin serangan menderu-deru, atap rumah beterbangan memenuhi angkasa. Walaupun liu hauseng telah mengeluarkan kepandayan Huyahempeot sih. Untuk mempertahankan diri ia gagal merebut di atas angin, sebab di atas senjata ia sudah menderita rugi terlebih dahulu. Liwa Wiyayan yang harus menghadapi golok tanpa tandingan hanggoan keadaannya makin payah, bagaimanapun anak perempuan tak bisa menangkan tenaga lelaki, setelah ratusan jurus lewat keringat sebesar kedelai mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Si bangku besi Au Pet K yang melihat rekan-rekannya sudah turun tangan ia jadi gatal kepada si malaikat raksasa L.O. Liang Jin. segera tantangnya, hei kerbau dungu kita jangan menganggur terus-terusan, coba terima dulu bagaimana rasanya digebuk oleh bangku besi dari lok ayamu ini. Begitu berkata hendak bertarung serangan tiba, orang ini sama sekali tidak membicarakan soal peraturan burin, papan bangku besi yang beratnya ada 300 kati diirirgi desiran angin yang memekikan telinga menghantam batok kepala L.O. Liang Jin. Malaikat raksasa si L.O. bukan manusia sembarangan ia tidak berkelit maupun menghindar lengannya dengan cepat disodokan ke atas papan besi itu. L.O. tua, kau jangan titik sebelum peringatan dari lem kongpak selesai diutarakan, lengan L.O. Liang Jin sudah saling beradu dengan papan besi tersebut. Tra-a-a-ang, diiringi bentrokan keras yang menggetarkan seluruh ruangan, masing-masing pihak mundur tiga langkah ke belakang. Melihat kedasyatan L.O. Liang Jin dalam menghadapi musuhnya dengan tangan kosong, tokoh lihai dari benteng Wihempeo mengurung di sekeliling tempat itu bersorak memuji. Diam-diam si bangku besi Auputke terkejut sejak ia terjunkan diri ke dalam dunia persilatan belum pernah menjumpai manusia yang memiliki tenaga dalam lebih dasyat dirinya, tak disangka pada malam ini muncul seorang manusia luar biasa yang menggunakan kempalangan papan besinya dengan lengan kanan bahkan sama sekali tidak berada di bawah angin, bahkan yang lebih hebat lengan sendiri terasa linu dan sakit. Ia sedikit tidak percaya atas apa yang dirasanya barusan, sembari tertawa dingin segera, serunya. Keparat cilik, aku lihat sejak dilahirkan ka sudah makan nasi, mari-mari-mari, terima kembali sebuah kempelangan papan bangkuku. Tanda petik. Blum. Kali ini dengan disertai tenaga lebih beban. Ia menghantam kembali batok kepala si malaikat raksasa. Sejak dilahirkan L.O. Liang Jin sudah memiliki tenaga dalam yang luar biasa, dibandingkan dengan kepandayan Kiem Tongkeng Tiat Pusan serta kepandayan ilmu kebal yang dipelajari Capsan Tai Pio Jauh lebih hebat lagi, dalam pertarungan yang dihayapinya sehari-hari, jarang sekali ia menjumpai musuh yang seimbang, sekarang menjumpai orang yang memiliki tenaga hampir seimbang dengan tenaganya, timbul keinginan untuk saling beradu tenaga. Dengan mulut membungkam, kembali ia ayunkan lengan kanannya untuk menyambut kedatangan papan bangkut tersebut. Terahang sekali lagi terjadi bentrokan keras yang menimbulkan suara tajam masing-masing pihak mundur tiga langkah ke belakang, beberapa buah ubin kena diinjak retak. Menjumpai papan besinya sedikit gumpil dalam bentrokan barusan si papan besi sangat kaget dan hatinya tercekat pikirnya, Mungkinkah keparat cilik ini ditempa dari baja murni yang tahan pukulan? Tanpa berpikir panjang lagi ia kumpulkan sepuluh bagian tenaga murninya dan sekali lagi menghajar ke muka. Keparat cilik, lihat serangan. Elo Oliangjen adalah seorang tolol kembali ia menggunakan tangan yang sama untuk menyambut datangnya serangan itu. Siapa sangka si papan besi tau lihai ia tidak berani menyambut lagi serangan itu dengan keras lawan keras. Menanti papan besinya mencapai satu dipadi atas batok kepala Elo Oliangjen, mendadak senjata itu membentuk gerakan setengah pusur menyapu pinggang si malaikat raksasa. Liangjen tidak menyangkap pihak lawan menggunakan siasat. Belu Uum. Dengan telak serangan tadi bersarang di pinggangnya membuat lelaki raksasa ini mundur lima langkah ke belakang, sekalipun begitu si papan besi pun ikut mundur dua langkah ke belakang. Dengan adanya kejadian ini bukan saja gusarkan Elo Oliangjen, bahkan si papan bangku besi serta kakek mo yang berwajah kepiting pun jadi amat terperanjat sebab mereka sadar kempelangannya barusan sedikit berkekuatan ratusan kati. Seandainya serangan tadi bersarang di atas kepala jagoan biasa, niscaya badan orang itu akan hancur berantakan. Sebaliknya Elo Oliangjen sama sekali tidak menderita luka. Sementara itu Lam Kongpak mendengus, ia membenci si papan bangku besi menggunakan siasat licik bentaknya gusar, Elo Osi tua, tangkap bangsat itu. Baik, saw ya. Bagaikan tubrukan harimau Elo Oliangjen menubruk ke arah si papan kursi besi merasakan datangnya serangan amat dasyat. Si bangku besi au pet ke terkesiap ia tahu asaikan badannya kena ditangkap niscaya akan hancur berantakan. Si bangku besi membentak keras, ia menyapu tubuh bagian bawah Elo Oliangjen, lalu mengambil kesempatan itu menyingkir tiga langkah ke samping. Siapa sangka Elo Oliangjen bisa menduga akan maksud tujuannya bukan saja ia tidak menghindar dari kempelangan papan bangku itu tubahnya malah menubruk ke depan. Badannya 9 depa, lengannya panjang melebihi 45 depa, di mana ia menubruk ke depan mendadak terdengar suara bentrokan keras bergema memenuhi angkasa. Blu UUU MM, sebuah serangan dengan telak bersarang di tubuh manusia raksasa ini membuat ia membentak keras dengan gerakan yang tidak berubah ia mencengkeram bahu si bangku besi. Bangku besi kontan merasakan bahun fa sakit bagaikan hancur berantakan dihantam martil besi namun ia pun terhitung seorang jagoan lihai, sekalipun sakit dia tidak berteriak. Melihat rekannya terluka. Si kakek mo yang berwajah kepiting kaget ia segera meloncat ke depan menghampiri punggung Elo Oliang Jen. Lamp kompak yang ada di sisi kalangan sama sekali tidak menyangka orang itu bisa melancarkan serangan bokongan, untuk menolong tidak sempat lagi. Begitu tiba di belakang panggung Elo Oliang Jen si kakek mo yang berwajah kepiting ini mengayunkan tangannya menghajar bahu si malaikat raksasa tersebut, namun tidak gemilang, rasa terkejutnya bukan alang-kepalang, mengerti dirinya sudah terlalu memandang rendah pihak lawan. Penaga pukulannya segera ditambahi, dengan tiga bagian kemudian sekali lagi dihantam ke atas tubuh raksasa tersebut. Badan Elo Oliang Jen yang tinggi besar tergetar mundur sampai satu tombak jauhnya dan jatuh terduduk ke atas tanah. Bangsat tua berwajah merah beraninya membokong dari belakang, terhitung jagoan mana kau mari-mari-mari kita coba sekali lagi. Elo Oliang Jen tidak tahu lihai, ia siap untuk kembali ke depan. Padahal dalam kenyataan seandainya si kakek mo yang berwajah kepiting ingin melukai dirinya gampang bagaikan membaliki tangan sendiri. Elo O tua ayoh cepat mundur ke belakang bentak lemkong pak keras-keras. Si Oya mungkin kau tak sanggup menghadapi dirinya, kekuatan dari bangsat tua berwajah merah ini sangat luar biasa. Aku suruh kau mengundurkan diri ayo cepat mengundurkan diri tak usah banyak bicara lagi. Air muka lemkong pak membesi kemudian lambat-lambat ia mendekati si kakek mo yang berwajah kepiting. Ketika itu pertarungan antara dua bersaudara si liu melawan si sapu besi serta golok tanpa tandingan sudah mencapai puncak ketegangan, walaupun dalam hal jurus serangan dua bersaudara si liu duduk di atas angin, namun dalam tenaga serta senjata mereka menderita rugi, sampai saat ini keadaan masih seimbang. Lemkong pak berjalan terus ke depan dan berhenti lima langkah di hadapan si kakek mo yang berwajah kepiting itu tegurnya dengan suara berat, aku lemkong pak bukan sengaja menggerta atau menakut-nakuti dirimu, terus terang saja ku beritahukan kepadamu, kepandayanmu masih terpaut sangat jauh, pulang dan laporkan kepada pangcumu, suruh ia datang sendiri mencari aku. hee titik hee titik hee titik keparat cilik kau tidak takut lidahmu putus disambar geledek kau anggap pangcu kami manusia sebangsa apa, enak benar kau si anjing kecil pentang bacot. Sekali lagi Caiha peringatkan dirimu, jikalau kau berani membangkang lagi jangan salahkan kalau Caiha tidak sungkan-sungkan lagi menghadapi dirimu. Haaa titik haaa titik haaa, si kakekmu yang berwajah kepiting tertawa tergelak. Jangan dikata kau, sekalipun ayahmu si jagoan angin geledek serta gurumu si Auxian Seng turun tangan berbareng pun takkan sanggup menerima seratus jurus serangan dari aku si Elo Oco. Bagaimana kalau kepandayan Anda dibandingkan dengan kepandayan si pemilik pegadaian bulim? Pemilik pegadaian bulim HMMM. Apa kau bisa titik tidak percaya bukan? Sekalipun harus pejamkan mata aku si Elo Oco bisa menghitung berapa banyak usus yang kau miliki buat apa kau mengibul? Tahukah kau benda apa yang berada di tanganku saat ini sembari berkata Lemkongpak unjukkan tanduk naganya. Sebuah tanduk binatang apa anehnya? HMMM manjing kecil kau. Tanda petik. Lemkongpak mementak keras, dengan kecepatan yang sukar dibayangkan dengan kecepatan yang sukar dibayangkan dengan kata-kata ia menerjang ke depan sembari melancarkan serangan. Di mana angin pukulan meneru tampak bayangan manusia berkelebat lewat laksana kilat. Dalam sekejap metu ia sudah mengitar si kakekmu yang berwajah kepiting sebanyak empat kali. Pla'ak titik lo'ok diiringi gaplokan nyaring pipi si kakekmu yang berwajah kepiting sudah digaplok sampai membengkak dengan sempoyongan ia mundur tiga langkah ke belakang, dari ujung mulutnya masih menetes keluar darah segar. Untuk beberapa saat lamanya ia berdiri tertegun di atas tanah. Serangan ini benar-benar luar biasa dan mengejutkan hati manusia, dari empat penjuru segera berkumandang suara sorak-sorai memuji. Pengalaman si kakekmu yang berwajah kepiting amat luas ia tahu dengan andalkan kepandayan yang dimiliki. Lawannya ia bukan tandingan, sambil tertawa seram ia segera berteriak, silahkan dan cumunculkan diri. Belum habis ia berteriak dari sepuluh tombak jauhnya berkumandang ujung baju tersampok angin segulung bayangan darah meluncur datang dengan cepatnya. Dalam sekejap metode hadapan pemuda kita telah berdiri seorang nyonya muda yang amat cantik sekali memakai baju warna merah. Lemkong pak keheranan dibuatnya. Ternyata nyonya muda itu baru berusia 24, 5 tahunan wajah dengan alis yang melentik bagaikan pohon liu. Pinggangnya ramping dan wajahnya bersih polos sama sekali tidak membawa kegenitan ataupun kecabulan. Dengan wajah penuh senyumannya itu menegur, bukankah kau adalah Seng Beng Cu yang menangkan seluruh pertarungan dalam pertemuan para jago tempo dulu? Tidak berani, tidak berani cahai hal lemkong pak adanya. Em sungguh tepat sekali tamparan yang barusan kau lepaskan terhadap anak buahku itu. Lemkong pak tertegun, bahkan si kakek mo yang berwajah kepiting pun berubah hebat. Air mukanya sekalipun ia mendongkol namun berhubung peraturan perkumpulan liok maopang amat ketat, berada di hadapan seorang tongcu ia tak berani berkutik. Apa maksud Anda dengan ucapan tersebut dengan tidak mengerti lemkong pak bertanya? Nyonya cantik itu tersenyum alisnya melentik dengan biji metu yang bening bagaikan air telaga, sekalipun. Si malaikat raksasa L.O. Liang Jin seorang dungu pun jadi terpesona dibuatnya. Diam-diam lemkong pak mengakui baik kecantikan maupun potongan badan nyonya muda ini tidak berada di bawah kecantikan Liu Wiyan, Peli Siang, Ciu Keleng-Keleng serta Ciu Liap sekalian bahkan ia membawa keagungan yang tidak berani dipandang enteng oleh orang lain. Di tongcu bicara tidak genah menuduh dan memaki orang seenaknya apakahkah salah menggaplok orang? Suaranya merdu menawan hati, nyaring dan lembut merangsang setiap manusia, membuat orang terpesona dan tergiur. Mendadak Liu Hau Siang mementak keras titik. Komatra A.A.A.A. Ang, diiringi bentrokan keras, percikan bunga api memenuhi angkasa, diikuti jurus terakhir dari Wiyahim Patsih dilepaskan mengancam jalan darah Hang Wiyahiat di atas tubuh si sapu besi Kiem Kiu. Pada waktu itu sis sapu besi Kiem Kiu sudah kehabisan tenaga, untuk menghindar sudah tidak sempat lagi gagang sapu besinya disodok ke atas bahu Liu Hau Siang. Semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap mata. Lam Kong Pak ingin menolong tapi tak sempat lagi. Terdengar dua kali dengusan berat menggema di angkasa, bahu Liu Hau Siang kena disodok sehingga pakaiannya hancur, darah segar mengucur keluar membasai tubuhnya sedangkan si sapu sendiri walaupun jalan darah Hang Wiyah niatnya tidak sampai tertotok, namun kulitnya pun terluka sehingga mengeluarkan darah segar masing-masing pihak mundur lima, enam langkah ke belakang baru berhenti, napas mereka terengah-engah bagaikan kerbau. Dua bersaudara si Liu ini apakah sahabatmu tiba-tiba nyonya cantik itu bertanya. Sedikit pun tidak salah. Aku sangat mengagumi dua bersaudara si Liu itu, ternyata mereka memiliki seorang sahabat yang begitu setia kawan dan suka membantu mereka menghadapi musuh tangguh. Antara sesama kawan sudah sepantasnya saling bantu-membantu. Mendadak. Si Golok tanpa tandingan serta Liu Wiyahin pun membentak berbareng jelas mereka pun hendak menentukan kalah menang dalam jurus terakhir ini. Sementara Lem Kongpak siap maju ke depan memberi bantuan, mendadak nyonya muda itu membentaknya Ring, Hang Siang Chu, tahan. Bentakan tersebut walaupun merdu dan halus namun disertai suatu kewibawaan yang besar, buru-buru si Golok tanpa tandingan membuyarkan serangannya sambil mundur tiga langkah ke belakang. Siapa sangka ketika itu Liu Wiyahin sedang melancarkan sebuah jurus serangan yang keji dan telengas, tidak sempat baginya untuk menarik kembali serangan tadi. Lagi pula ia berjulukan Tiaw San Tangan Beracun, tentu saja perbuatannya telengas, pedangnya bagaikan pelangi dengan jurus Tian Gou Liteh atau Kerbau Baja membajak tanah menusup paha si Golok tanpa tandingan. Si Golok tanpa tandingan walaupun seorang gembong iblis, namun sangat taat dengan perintah atasannya. Mendengar dan cu mereka memerintahkan ia berhenti menyerang. Semua kejadian segera pasrah, sambil gertak gigi ia terima datangnya tusukan dengan terbuka. Liu Wiyahin makin ganas, ia cabut pedangnya dari atas paha kemudian menusup pinggang Golok tanpa tandingan itu. Suara bentakan itu tidak keras namun disertai oleh suatu kewibawaan yang terbantahkan oleh siapapun, dengan cepat Liu Wiyahin tarik kembali serangannya sambil mundur tiga langkah ke belakang. Siapa anda tegurnya kepada nyonya cantik itu? Perempuan tersebut sambil berpaling ke arah lemkong. Pak ia berkata tanya saja kepadanya. Tanya aku kali ini lemkong pak yang dibikin tertegun Chai Hei hanya tahu nona adalah anggota perkumpulan Liu Maopang, dan tidak tahu. Tanda petik. Itu sudah cukup buat kalian, bukankah nona Liu Wiyahin ingin mengetahui soal ini? HMMM apa maksudmu menerobos benteng kami di tengah malam buta tegur gadis si Liu itu kembali sambil mendengus dingin. Nyonya muda itu tersenyum manis terhadap lemkong pak membuat pemuda itu jadi tertegun dan timbul suatu pikiran aneh benaknya. Selama hidup aku lemkong pak kurang senang men perempuan pikirnya dalam hati. Mengapa aku bisa mempunyai perasaan aneh malam ini berhadapan dengan nyonya muda ini? Nona Liu betul-betul lihai, terdengar nyonya muda itu memuji sambil tertawa. Tidak memalukan disebut tiausan tangan beracun. Kau tak usah bicara kemari menghindari pembicaraan pokok nonamu sedang bertanya kepadamu apa maksud kalian malam-malam menerobos ke dalam benteng kami. Pun dan Chu mendapat perintah untuk datang kemari, sedangkan mengenai apa maksud pangcu kami. Pun dan Chu kurang tahu. Lalu apa yang kau kehendaki? Menasehati kalian berdua agar mau menyerah kepada perkumpulan kami. Tahukah kau apa yang dipikirkan kami dua bersaudara? Itu urusan pribadi kalian berdua, nonamu mana tahu setelah nyonya muda itu mengaku dirinya sebagai nona. Lam Kong Pak pun baru tahu kalau orang lain masih seorang gadis. Bahkan sewaktu berbicara senyuman selalu menghiasi wajahnya. Liu Wiayen kembali tertawa dingin tiada hentinya. Sekalipun pangcu perkumpulan Liu Maopang mengundurkan diri dan menyerahkan kedudukan pangcu itu buat kami berdua pun kami tak berakal sudi menerimanya. Tanda tanya. Kau bisa mempunyai semangat seperti ini boleh dikata patut dipuji patut diberi selamat? Kembali perempuan cantik itu tertawa. Inilah dinamakan setiap manusia mempunyai kemauan yang berbeda. Nonamu sangat mengagumi sikap serta pendirian kalian. Kali ini Lam Kong Pak yang dibikin tertegun sehabis mendengar ucapan itu, segera tanyanya, lalu apa maksud dan tujuan nona datang kemari? Menasehati Liu bersaudara untuk menyerah dan menggabungkan diri dengan perkumpulan kami. Seandain fa orang lain tidak sudi menyerah kami akan pulang untuk memberi laporan. Dancu mendadak si kakekmu yang berwajah kepiting menimbrung dari samping, bukankah masalah ini sudah kau pangcu serahkan tanggung jawabnya kepada Dancu? Hal ini sama artinya bila keadaan memaksa kita boleh menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Di tongcu tukas perempuan cantik itu tiba-tiba tugas ini atas tanggung jawabmu atau tanggung jawabku? Tanda petik. Harap Dancu jangan gusar, aku orang mengakui telah salah bicara. Sejak itu si kakekmu yang berwajah kepiting tidak berani bicara lagi, ia membungkam seribu bahasa. Dalam hati kecilnya Lam Kong Pak mengerti amat jelas, dengan apa yang diutarakan si kakekmu yang berwajah kepiting sewaktu munculkan diri tadi tujuan kedatangan mereka kali ini tentu hendak menyapu rata benteng WIH MPO. Tentu saja lain halnya kalau dua bersaudara si Liu tunduk dan menggabungkah diri dengan perkumpulan Liu Maopang. Kalau begitu Anda boleh pulang maaf kami tak bisa menghantar lebih jauh seru Liu Wiyayan cepat. Gadis ini dengan cepat mengusir temannya, sebab ia melihat baik kecantikan maupun potongan badan perempuan berbaju merah ini jauh melebih dirinya, bahkan terhadap Lam Kong Pak sangat bersababat. Tentu saja sebagai seorang wanita yang menaruh hati pula kepada pemuda tersebut, ia merasa cemburu bercampur iri. Perempuan cantik itu segera tersenyum, ujarnya lirih, nona liyung, kalau kau bisa bersabar dan berlaku sungkan lagi, maka tindakanmu ini akan mendatangkan kebaikan untukmu. Ia berpaling dan kepada Lam Kong Pak tambahnya, dua bersaudara si Liu tak dapat menghantar kepergianku, Lam Kong cao hiap kau bisa bukan mewakili seng tuan rumah untuk menghantar kepergian tetamunya? Tanda petik. Lam Kong Pak tertegun, bicara sesungguhnya ia merasa gadis ini merupakan sekuntum bunga terata yang tumbuh di tempat yang kotor, Namun sama sekali tak ternoda mendatangkan rasa hormat di hati orang tak kuasa lagi ia mengangguk. Tiada halangan bagiku untuk menghantar kepergianmu. Nah silahkan. Tunggu sebentar mendadak Liu Huya Yan menghardik, setelah mendengus dingin terusnya, kau anggap benteng Huya Hempio adalah suatu daerah bebas dalam dunia persilatan yang bisa didatangi sesuka hati Dan ditinggalkan kalau sudah bosan terima dulu tiga buah seranganku sebelum pergi. Nona Liu aku lihat lebih baik tak usah kita bergebrak dengan menggunakan kekerasan kata gadis berbaju merah itu sambil tersenyum, ia sama sekali tak dibikin gusar oleh tantangan tadi. Bagaimana, kau tidak berani? Tanda petik. Berani juga boleh, tidak berani juga boleh nonamu tidak ingin bergebrak menggunakan kekerasan dengan dirimu. HMM sekalipun kau tidak maupun harus mau dalam hati kecil Lem Kong Pak sadar bahwasannya Liu Huya Yan bukan tandingan orang lain, cukup ditinjau dari. Ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan sewaktu munculkan diri tadi sudah dapat ditarik kesimpulan kalau kepandainya jauh lebih tinggi berlipat kali dari gadis si Liu itu. Namun Lem Kong Pak tidak mengerti mengapa perempuan itu bersikap demikian sungkan terhadap mereka. Lambat-lambat perempuan berbaju merah itu putar badan, akhirnya ia mengangguk. Baiklah, daripada membantah lebih baik ku terima tantangan itu. Tunggu sebentar mendadak Lem Kong Pak berseru sambil maju selangkah ke depan. Bagaimana kalau aku mewakili Nona Liu menerima beberapa jurus seranganmu? Tanda petik. Kembali darah berbaju merah itu tertegun kemudian ia mengangguk. Sama saja, sama saja hanya saja kau harus mengalah kepadaku. Padahal, pada saat ini Lem Kong Pak sudah menaruh simpatik terhadap darah berbaju merah ini, sekalipun gadis itu tidak berkata demikian, ia pun tidak bakal turun tangan keji terhadapnya. Nona silahkan. Lem Kong Pak segera membuka tubuhnya dan menanti dengan sikap tenang. Lihat serangan diiringi suara bentakan keras, gadis itu meloncat tiga tombak ke angkasa bagaikan segumpal awan merah telapak tangan disertai desiran angin meluncur ke bawah menggulung bagian atas Lem Kong Pak. Diam-diam pemuda kita mengangguk ia sadar ilmu silat yang dimiliki gadis ini jauh lebih lihai berkali-kali lipat daripada kepandaian dari Ciu Cikeng itu ketua perkampungan Toa Eloo San Cung. Badannya segera meloncat berputar melampaui gadis tersebut kemudian merandek sejenak di tengah udara. Dua gulung desiran angin serangan diiringi suitan tajam meluncur ke bawah. Tas-tar-stas, dengan telak dua biji genteng di atas bangunan rumah di hadapan Liu Huayen tertembus oleh serangan tadi dan seketika berlubang. Liu Huayen terkesiap saat ini ia baru mengakui kalau kepandaian gadis berbaju merah itu sungguh jauh lebih lihai berkali-kali lipat dari kepandaiannya, diam-diam ia membenci pada diri sendiri. Ilmu silat bulim bengcu benar-benar luar biasa, nonamu mengaku kalah titik seru gadis berbaju merah tadi sambil melayang permukaan tanah. Mana, mana titik lem kongpak pun melayang turun ke atas tanah. Nona, silahkan. Darah berbaju merah itu tidak bicara apa segera memimpin anak buahnya berlalu terlebih dulu keluar benteng. Para jagonya kendati dibikin kebingungan namun tiada seorang pun yang berani bicara. Terutama sekali si kakek mo yang berwajah kepiting beserta si sapu besi au pot kei yang merupakan tokoh. Li Hai dalam bulim, diam-diam mereka gemas setelah dilihatnya tancu mereka mengundurkah diri tanpa melakukan suatu gerak kampun. Lam kongpak menghantar mereka sampai keluar dari benteng, sementara mau balik mendadak si darah berbaju merah itu berkata kenada si kakek mo yang berwajah kepiting sekalian. Pongcu berdua harap berjalan selangkah lebih dahulu dengan membawa serta mereka. Pun dan cu segera akan menyusul. Nona masih ada urusan apa lagi? Pemuda Lam kong segera bertanya. Tak ada urusan lain aku hanya merasa Lam kong sao hiap terlalu tidak pandang sebelah mata pun terhadap diriku, bertanya namaku pun tidak. Mengingat ucapan itu cengli juga, Lam kongpak dengan wajah memerah segera bertanya, Cai ha kurang hormat, Nona jangan mencertawakan diriku tolong tanya siapa nama Nona. Aku bernama Yew Chen, dengan julukan si hiat chi yang oh berdarah. Oh 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 kiranya Nona Yew. Selamat tinggal. Lam kongpak segera menjura dan sikap kembali ke dalam benteng. Tunggu sebentar kembali si chi yang oh berdarah berseru. Tahukah kau bahwa tindak tanduku ini hari sudah melanggar peraturan perkumpulanku? Tanda petik. Lam kongpak membungkam, karena ia tahu pihak lawan bukan sedang berdusta, dengan kekejian serta kekejaman orang-orang perkumpulan lo maopang, tidak mungkin mereka bisa bersikap demikian sungkan terhadap. Pihak benteng Wihem POO, jelas tindakan ini atas keputusan dari chi yang oh berdarah sendiri. Lalu apa sebabnya Nona Yew sengaja melanggar peraturan perkumpulanmu yang sudah jadi ketetapan? Apa kau masih tak tahu? Aku berbuat demikian karena kau? Karena aku? Serulam kongpak. Ia tertegun. Chaihe pun baru pertama kali ini berkelana sekeresmi. Dengan dua bersaudara siliu dari benteng Wihem POO entah apa maksud Nona Yew mengatakan bahwa perbuatanmu ini dilakukan karena aku? Merah padam selembar wajah chi yang oh berdarah. Dengan tabiat serta tingkah lakumu, tak mungkin kau berpeluk tangan membiarkan orang lain menyapur rata benteng Wihem POO. Oh, kau pasti akan campur tangan walaupun aku bukan tandinganmu namun dengan dua-tiga orang bekerja sama, belum tentu yang menderita rugi adalah pihak kami, bukankah dengan demikian jago-jago lainnya dengan gampang dan leluasa bisa membasmi seluruh anggota benteng yang ada. Aku rasa urusan tak akan terjadi segampang itu jengek lem kongpak sambil tertawa dingin. Jadi kau tidak percaya? A.A.A.A.I. Chi yang oh berdarah menghela nafas dalam-dalam, dari perkumpulan kami malam ini telah diutus 30 orang tokoh lihai, sisanya sudah berkumpul dan memasang jebakan di sekitar benteng, begitu melihat cahaya api mereka akan segera menerjang ke dalam untuk membantu kami. Semua persiapan telah diatur rapi kalau tidak percaya kau boleh pulang dan melakukan pemeriksaan sendiri. A.A.A.A.A.A. Kiranya begitu, sekarang lem kongpak baru percaya. Lalu, apa sebabnya kau lalaikan tugasmu di tengah jalan? Tanda petik. Bukankah barusan sudah kukatakan aku berbuat demikian karena kau? Aku-aku tidak ingin menerima budi kebaikanmu ini terus terangku beritahu kepada ku berhupung aku. Tidak ingin terjadi benterokan segera langsung dengan kalian, maka dengan menempuh bahaya dihukum oleh pangcu, ku perintahkan mereka untuk segera mengundurkan diri. Tapi, nanti setelah kau pulang bukankah? Tanda petik. Soal ini kau tak usah turut campur asalkan kau tabu akan jerih payahku ini sudah lebih dari cukup. Walaupun dalam hati lem kongpak sangat terharu, namun ia tidak berani mengutarakan perasaan tersebut keluar, sebab ia sudah berlaku was-was dan tidak berani mendekat perbuatannya akan mendatangkan kerepotan baginya. Adik pak aku boleh panggil dirimu dengan sebutan ini bukan? Tanda petik. Kau tidak senang mempunyai enci seperti aku? Aku tahu, kau tentu menganggap aku adalah perempuan murahan yang sudah bejat moralnya bukan pada bal sampai detik ini enci mu masih suci bersih dan tetap tak ternoda, hingga kini aku masih. Tanda petik. Kata selanjutnya tidak diteruskan setelah sejenak tambahnya, kau takut nona liu menyalahkan dirimu. Tanda tanya. Tanda petik. Tidak Chai He sudah berkata, kita baru berkenalan untuk pertama kalinya, tak bisa dibicarakan adanya suatu hubungan istimewa. Kalau begitu kau tentu sudah punya. Tanda petik. Benar, bahkan tidak cuma seorang, apa tidak cuma seorang? Ehem, dapat kau beritahukan kepada Cici, berapa orang nona yang sudah menjadi milikmu? Tanda petik. Soal ini. Tanda petik. Kau takut aku mengacau dari tengah? Tanda petik. Tidak aku tidak punya ingatan yang begitu jelek atas dirimu. Kalau kesanmu terhadap diriku amat jelek? Tanda petik. Mungkin aku tak akan membiarkan kau mengundurkan diri dari benteng Hwiahempeo dalam keadaan selamat. Aku percaya sebab kau benar memiliki kekuatan untuk berbuat demikian. Buru-buru lemkong pak mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya, nona Yeu, dapatkah kau beritahu kepadaku di manakah alamat markas besar perkumpulan kalian dan siapakah pangcumu? Tanda petik. Boleh tapi kau harus mengubah sebutanmu terhadap diriku. Kembali lemkong pak membungkam, ia lebih rela untuk sementara tak tahu akan persoalan itu daripada mencari kerepotan buat diri sendiri. Melihat pemuda itu tidak mau memanggil dirinya dengan sebutan enci si cilang oh berdarah menghela nafas panjang. Aaaaaa titik dalam kenyataan aku Yeu Chen bukan seorang perempuan yang tak tahu malu, sekarang aku sudah melanggar peraturan perkumpulan demi dirimu, dengan demikian orang lain dapat menduga betapa rapatnya hubungan kita, aku bisa menurut dan mendengarkan semua perkataanmu. Kau harus tahu dimanakah alamat perkumpulan kami dan siapakah pangcu kami merupakan rahasia paling besar dari perkumpulan Liok Maopang. Kalau begitu sudahlah Chai Hai ucapkan banyak terima kasih atas perhatian nona Yeu harap kau baik berjaga diri. Selesai bicara ia pun putar badan kembali ke benteng. Sekalilah si cilang oh berdarah menghela nafas sedih, ia merasa pemuda macam inilah merupakan pasangan yang paling ideal baginya, perduli harus mengeluarkan pengorbanan sebesar apapun ia harus berhasil mencapai tujuan. Setelah termenung beberapa saat lamanya terakhir ia memperoleh suatu remcata yang amat bagus. Untuk sementara waktu kita tinggalkan dulu diri Yeu Sendalam pada itu Lam Kong Pak telah kembali ke ruang tengah, dua bersaudara si Liu segera menyambut kedatangan sembelari berkata, Seandainya malam ini Lam Kong Shou Hiap tidak kebetulan berada di sini, tak dapat dibayangkan bagaimana dengan akhir dari benteng Wihem P.O. Mana, mana harap kalian berdua jangan terlalu memuji diriku, dalam kenyataan berapa orang gembong iblis tersebut bukannya musuh tangguh yang sulit dihadapi. Bagi adik Pak tentu saja gampang sekali menghadapi mereka seperti membalikan telah Pak sendiri, sebaliknya bagi orang lain benar-benar sukar untuk dilawan selalu Wihem dengan cepat. Soal ini, Lam Kong Pak sadar, rasa cemburu gadis. Ini amat besar ia tidak menanggapi lebih lanjut, mengambil kesempatan tersebut segera katanya. Kali ini Siaw Teh sudah lama mengganggu ketenangan Anda hatiku sungguh merasa tidak tenteram, sekarang arak dan nasi sudah mengenyangkan perutku, Siaw Teh ada maksud mohon diri terlebih dahulu. E.E.E.E.E.E.E.I. Titik hal ini mana boleh, cegah Liu Hao Xiang, apakah Lam Kong Heng merasa pelayanan kami kurang sesuai dengan selera Anda? Tanda petik. Mana, mana. Hanya saja Siaw Teh masih punya tugas lain yang harus diselesaikan dengan cepat, Siaw Teh benar-benar tak dapat tinggal di sini terlalu lama. Adik Pak, bukankah kau hendak melakukan pemeriksaan terhadap Hei Tian Xiangqiu di tempat ini? Selah Liu Huayen pula. Tentang soal ini soal itu lagi, jikalau kau tidak merasa Cici sudah berbuat salah kepadamu tinggallah beberapa hari di sini. Jikalau demikian adanya, terpaksa Xiao Wu Teh harus mengganggu semalaman di sini, dan besok pagi baru berarikat. Sementara itu Liu Huayen yang telah membebaskan jalan darah sepasang manusia jelek dari Hei Tian yang tertotok lambat-lambat kedua orang iblis itu lalu segera bangun berdiri. Keparat cilik teriak mereka berdua berbareng. Kalau kau ingin membinasakan yayamu berdua ayo cepat lakukan kalau kau berani menghina kami. HMMM jangan salahkan kalau kami akan mulai memaki dirimu dengan kata-kata yang kotor. Kalian berdua sama-sama jago kenamaan dalam dunia persilatan, ujar lemkong pak asalkan aku melepaskan diri dari ikatan dengan pemilik pegadaian bulim, kemanapun kalian masih bisa angkat nama Cai Hai Nasuhati kalian berdua lebih baik cepat-cepat mengundurkan diri dari komplotan mereka dan selamatkan jiwamu. Pemilik pegadaian bulim tidak akan memperoleh akhir yang baik, sedangkan di manakah sarang dari pemilik pegadaian bulim, seandainya kalian berdua sudah beritahu akan kami terima dengan senang hati ucapanku hanya sampai di sini saja, harap kalian berdua bisa pertimbangkan masak-masak sebelum menurunkan keputusan. Tiap manusia mempunyai tujuan yang berbeda dan tak bisa dipaksakan seseorang berbuat menurut kemauan orang lain sahutuan WE berhati hitam. Anda hendak menurunkan hukuman apa terhadap yayamu? Tanda petik. Silahkan pergi dari sini harddik lemkong pak dingin. Aku berharap selanjutnya kalian berdua suka melakukan pekerjaan mulia bagi umat bulim. Pokoknya kalau kalian berani berbuat jahat lagi, tahu sendiri apa akibatnya. Tanda petik. Si catatan mati hidup pak bu melotot ke arah si malaikat raksasa Elo Oliang Jen, kemudian serunya, Elo Oheng, kau tidak mau pergi nasih menunggu apa lagi? Selama tuayamu mengikuti kalian berdua belum pernah makan minum dengan kenyang, jawab Elo Oliang Jen dengan suara serak apalagi dengan perbuatan kalian berdua, pada suatu. Saat batok kepala kalian akan pindah rumah. Mendengar ucapan itu, si Wan Gwe berhati hitam segera menyela, Elo Oheng, kau harus tahu peraturan dari pegadaian kita terhadap mereka-mereka yang berhati. Tanda petik. Tutup mulut bentak Elo Oliang Jen keras laksana guntur membelah bumi, seluruh ruangan tergetar keras sehingga debu dan pasir berguguran teriaknya kembali, kalian dua orang anak jadah lebih baik tutup bacotmu, jangan sampai mengobarkan hawa amarah ku awas nanti ku injak kalian berdua sampai hancur berantakan. Melihat Elo Oliang Jen naik hitam, dan merasakan situasi tidak menguntungkan buat mereka berdua si Wan Gwe berhati hitam lirik sekejap ke arah si catatan mati hidup ajaknya, Tuh ayah mari kita pergi bagaimanapun juga ini bukan persoalan kita. Ucapan Jaya sedikit pun tidak salah, hanya saja. Tanda petik. Bagaimana? Tanda petik. Sudah setengah harian kita tidak makan, perutku kosong dan tidak terisi. Tanda petik. Eeeeeei, padahal sisa makanan yang masih ada di meja seandainya diberikan kepada kita berdua masih belum terlalu menghina ia-ya berdua. Si Wan Gwe berhati hitam melirik sekejap sisa makanan di atas meja, kemudian diam-diam menelan ludah. Melihat kerakusan kedua orang gembong iblis itu, Lam Kong Pak serta dua bersaudara Siliu tak dapat menahan geli lagi, mereka tertawa terbahak-bahak. Di samping itu mereka pun tidak menyangka kedua orang gembong iblis tersebut bisa memiliki ahlak serendah itu. Eee, aku Elo Ositua memandang di atas sesama rekan akan mohonkan izin kepada cuan rumah kata si malaikat raksasa kemudian mari bawa kesini uang kalian. Pada saat ini si catatan mati hidup sudah lupakan kedudukannya, ia segera ambil keluar kantong uangnya sembari berkata, Elo Ositua, kau cukup bersahabat ia ia berdua selama hidup tak akan melupakan dirimu. Elo Oliangjin segera ambil tulang-tulang ayam sayap bebek, kaki bebek serta sisa-sisa daging dan ikan yang ada di atas meja lalu dimasukkan ke dalam kantong uang itu semua. Demikian cukup bersahabat bukan? Serunya. Si Wan Gui berhati hitam jadi gugup dan kebelakan sendiri. Eee, Elo Ositua, kau jangan begitu sentimen dengan kami hubungan kita berdua kan bukan hubungan biasa saja, teriaknya. Lalu apa yang kau minta? Tanda petik. Mendengar ucapan dari nona Siawang, katanya dalam dapur masih ada sebuah kepala babi serta dua buah hati sekarang kau Elo Ositua sudah jadi tulang punggung. Kami harapkah suka memberi muka dan hadiahkan sebuah hati babi buat kami berdua. Hampir-hampir lem kongpak tidak percaya dengan telinga sendiri, tak disangka kedua orang ini benar-benar tak tahu. Siawang Liu Hao Siang segera berteriak keras. Ambil keluar kepala babi serta hati babi itu dan berikan semua kepada mereka. Siawang mengiakan dan tidak selang beberapa saat kemudian telah muncul kembali dengan membawa sebuah kepala babi serta hati babi yang semuanya berjumlah tujuh, delapan kati. Sepasang manusia jelek dari herian sudah terbiasa berbuat rendah, mereka tak tahu malu. Ketika melihat kepala babi dan hati babi wajah mereka seketika dihiasi dengan senyuman dengan cepat mereka maju menerimanya. Setelah menerima kepala babi dan hati babi itu, sepasang manusia jelek dari herian tertawa ha-ha-hihi kembali serunya, Lem Kong Cao Hiap hamba sekalian mohon diri terlebih dahulu. Selesai berkata mereka menjura dan segera mengundurkan diri dari dalam benteng. Setelah kedua orang itu lenyap dari pandangan, Lem Kong Pak menghelana pasti ada hentinya. A-a-a-a-a-a-a-i. Takusangka dalam dunia persilatan mempunyai manusia yang tak tahu malu seperti mereka. Dunia mana bisa aman selama manusia-manusia semacam itu berkeliaran di mana-mana. A-a-a-a-a-a-i, malam ini boleh dikata sepasang metus yaute sudah terpentang lebar-lebar. Ketika itu kentongan keempat sudah hampir tiba, Liu Hao Xiang segera berkata kepada Xiao Wang, Apakah kau sudah mempersiapkan kamar istirahat buat Lem Kong Heng? Tanda petik. Sejak tadi sudah ku persiapkan pekerjaan seperti ini tidak akan jatuh gilirannya kepadaku. Xiao Xia telah turun tangan mempersiapkan sendiri. Sembari berbicara Dayang tersebut melirik sekejap ke arah Liu Wiyayan kontan gadis itu jadi jengah dan tundukan kepalanya rendah-rendah, merah padam selembar wajahnya. Demikianlah Liu Hao Xiang lantas menghantar Lem Kong Pak menuju ke sebuah kamar yang indah, kemudian mohon diri dan kembali ke kamar sendiri. Sementara Lem Kong Pak hendak berbaring, mau dada Xiao Wang muncul dengan membawa secawan air teh. Xiao liap silahkan minum teh. Sudah terlalu malam, aku tidak mau terima kasih atas perhatianmu. Ayuh minumlah hari ini kau terlalu banyak makan masakan yang berminyak. Lem Kong Pak tahu kalau ia tidak minum air teh itu maka Dayang tersebut akan mengerutu terus, tanpa banyak bicara lagi ia meneguk tiga tegukan. Melihat pemuda itu minum teh yang disuguhkan, Xiao Wang tersenyum dan melirik sekejap ke arah Lem Kong Pak. Lirikan tersebut mengandung arti yang sangat mendalam dan sukar dibayangkan apa maksudnya. Hanya saja Lem Kong Pak tidak terlalu memperhatikan. Setelah memadamkan lampu, Lem Kong Pak siap tidur mendadak kepalanya terasa sedikit pening. Segera pikirnya, malam ini aku terlalu banyak minum lain kali aku harus batasi takaran arahku. Siapa sangka makin lama kepalanya semakin pusing tujuh keliling, matanya mulai berkunang-kunang. Ia jadi terperanjat dan sadar dirinya kena dibokong orang. Hanya saja pemuda kita tak menyangka penyakit tersebut justru muncul dari air teh yang ia minum barusan. Menanti kesadarannya sudah penuh, Xiao Wang munculkan diri dalam ruangan dan bergumam seorang diri. Manis-manis, kalau sudah mencicipi bagaimana nikmatnya tubuh seorang gadis perawan, Jangan lupa dengan aku yang sudah jadi makcomblangnya ia membapung tubuh Lem Kong Pak dan segera lari masuk ke dalam kamarnya Liu Wei Yan. Ketika itu gadis Si Liu pun sedang berangkat tidur melihat perbuatan dayangnya ini jadi tertegun. Xiao Wang apa yang hendak kau lakukan tanyanya? Hihihi... Kalau benar Xiao Chia ada maksud terhadap Xiao Hiap maka kau harus menggunakan suatu tindakan yang luar biasa untuk mendapatkan dirinya Kalau tidak mungkin giliran tidak akan sampai ke tangan Xiao Chia. Omong kosong bentak Liu Wei Yan merah padam selembar wajahnya walaupun ia sedang membentak namun suaranya tidak keras. Xiao Chia kau harus tahu aku Xiao Wang berbuat demikian karena timbul dari maksud baikku lagi pula aku sudah melolohkan dirinya, sekalipun kau tidak ingin menggunakan kesempatan ini, setelah ia sadarkan diri dia pun tak akan berpeluk tangan begitu saja sekarang nasi sudah jadi bubur kau tak usah ragu-ragu lagi. Soal ini... Tanda petik... Liu Wei Yan pun seringkali berpikir dan termenung, ia tahu Lam Kong Pak sudah punya tiga, empat orang sahabat perempuan yang ada harapan jadi istrinya di kemudian hari. Seandainya saat ini tidak berusaha untuk mendapatkan dirinya, mungkin delapan bagian di kemudian hari giliran tersebut tak sampai ke tangannya. Walaupun dia adalah seorang gadis dari kalangan lurus, namun berada dalam keadaan seperti ini tak ada pikiran lain yang berkelebat dalam benaknya. Xiao Wang Seng Dayang Genit pun mengerti apa yang sedang dipikirkan majikannya, segera membaringkan tubuh Lam Kong Pak ke atas pembaringan, menutup pintu dan mengundurkan diri. Jantung Liu Wei Yan terdepak sangat keras hampir-hampir saja terasa mau meloncat keluar dari rongga dadanya, ia pandang wajah Lam Kong Pak yang tampan dengan terpesona, pikirnya semakin kalut. Tanpa sadar ia menyapu sekejap tubuh Lam Kong Pak yang kekar dan penuh berotot tubuhnya seketika gemetar keras Napsu Birahi mulai memuncak membuat seluruh badannya jadi panas bulu-bulu badan seakan-akan pada berkembang. Segulung bau ciri khas seorang lelaki berhembus menusuk hidung, pikirannya mulai goyah sepasang matanya tak kuasa lagi memandang seluruh tubuh pemuda itu dari atas sampai ke bawah, Napsu Birahi semakin memuncak. Akhirnya tak tahan ia mulai mengelus pipi Lam Kong Pak dan bergugam seorang diri, adik Pak, sejak pertama kali cicimu menjumpai dirimu aku sudah ambil keputusan untuk kawin dengan dirimu. Sekarang urusan sudah jadi begini terpaksa encimu harus menempuh. Berbicara sampat di situ seluruh tubuhnya gemetar keras, sebab ia tahu jelas bagaimanakah tabiat Lam Kong Pak, seandainya ia sadar dan mengetahui perbuatan ini pemuda ini pasti akan menuduh dia perempuan rendah, mungkin bisa menuduh dirinya adalah seorang perempuan cabul. Mulai terjadi suatu pertarungan sengit dalam benaknya, gadis yang selamanya bernyali saat ini dibikin kebuakan sendiri. Intiausan tangan beracun yang tak tahu malu. Mendadak dari luar jendela berkumandang datang suara dengusan dingin. Napsu birahi yang sedang berkobar dalam tubuh Liu Wei Yan seketika mendingin kembali ia loncat turun dari atas pembaringan dan meloncat keluar dari jendela. Ketika itu malam sunyi bagaikan air, rembulan dan bintang menghiasi angkasa suasana hening dan tak kedengaran sedikit suara pun mungkinkah aku salah mendengar. Pikirnya dalam hati. Namun dengan jelas ia mendengar suara tersebut bahkan dapat membedakan kalau suara itu suara seorang gadis. Aduh uh uh celaka mendadak ia berseru dan meloncat kembali ke dalam kamar. Di mana sinar matanya menyapu, di atas pembaringan kosong tak nampak ada manusianya, bayangan lem kompak yang semula ada di sana pun lenyap tak berbekas kali ini berseru kaget. Gadis ini sadar kalau ia sudah kena tertipu oleh orang lain, rasa cemasnya bukan alang kepalang seandainya perempuan itu adalah sahabat lem kompak. Masih tidak mengapa, seumpama perempuan itu adalah perempuan jahat sedang pemuda itu sudah kehilangan kesadarannya. Bukankah ia akan dipermainkan orang lain tanpa bisa melawan? Aku tidak membunuh Pek Jien. Pek Jien mati karena aku titik saking cemasnya Liu Huyayan menangis terseduh-seduh. Kembali ia periksa di sekeliling benteng Huyahem POO, namun tidak berhasil menemukan sesuatu apapun. Ia belum putus asa, kembali dicarinya dia di luar benteng namun hasilnya tetap nihil. Sementara itu lem kompak dibawa lari oleh seorang darah berbaju merah keluar benteng, gerakannya cepat laksana kilat tidak selang beberapa lama kemudian mereka udah tiba dalam sebuah kuil bobrok. Darah berbaju merah itu segera meletakkan badan seng pemuda ke atas tanah dan menjejalkan sebutir pil pemunah ke dalam mulutnya. Beberapa saat kemudian lem kompak sadar kembali, begitu ia buka mata hawa gusar segera memuncak dengan kecepatan sukar dibayangkan dengan kata-kata ia gaplok gadis itu beberapa kali. Tak ku sangka kau adalah seorang perempuan rendah, hitung-hitung sepasang mataku sudah buta makinya. Darah berbaju merah itu bukan lain adalah si Chiang Oh berdarah Yeh Wut Shen, sebenarnya ia bermaksud baik tak disangka pemuda itu telah menaruh salah paham terhadap dirinya. Walaupun dia adalah seorang gadis pembunuh tak berkedip namun berhubung sudah jatuh cinta terhadap lem kompak maka sekalipun penasaran ia tak bisa marah. Adik pak, dengarkan dulu perkataanku, ujarnya halus. Apa yang hendak kau ucapkan lagi? Hardik lem kompak amat gelusar HMM sejak semula aku sudah tahu. Kalau orang-orang perkumpulan liok maopang tak seorang pun manusia baik hihitng-hihitng akulah yang punya matu tak berbiji. Adik pak kau tak boleh membuat aku jadi penasaran membuat kau jadi penasaran haaaat titik haaaat titik haaaat titik haaaat titik haaaat. Lem kompak tertawa tergelak, memandang. Di atas budi pertolonganmu atas benteng huyihem POO, aku lem kompak mengampuni jiwamu satu kali, kalau lain kali kita berjumpa lagi jangan salahkan aku lem kompak berhati keji bertindak telengas, selesai bicara ia meloncat bangun dan berkelebat keluar dari kuil tersebut. Adik pak, adik pak dengarkan perkataanku aku yang menolong dirimu dari perbuatan. Lem kompak tak mau mendengar pun tak mau menggubris, ia lari terus ke depan tanpa berpaling gam diam pemuda itu hanya benci pada diri sendiri benci pengalamannya terlalu cetek sehingga hampir-hampir saja terkena perangkap si Chiang Oh berdarah ia berjanji mulai hari ini akan bertindak lebih berhati-hati. Tiga hari kemudian ia sudah tiba kembali di sekitar telaga Sak Chiang Oh, pada saat itulah dalam menak lem kompak muncul satu pikiran. Kenapa aku tidak memasuki markas si pemilik pegadaan bulim lagi di samping akanku basmi kurcaci-kurcaci itu, sekalian memeriksa kembali ke delapan manusia baja tersebut. Teringat akan delapan buah manusia baja tersebut, hatinya jadi sedih sebab semua sanak keluarga yang rapat hubungannya dengan dia tak seorang pun yang lolos dari kematian, semuanya mati dalam keadaan yang mengenaskan. Si Uya Sao yang mendadak Elo Oliang Jen muncul dengan badan penuh keringat. Menjumpai sahabat lamanya ini lem kompak pun segera berseru pula lo tua, bagaimana kau tahu kalau aku berada di sini? Tanda petik. Napas Elo Oliang Jen tersengkal seperti dengusan kebau, jawabnya, ketika malam itu kau lenyap tak berbekas seluruh benteng Wihempeo jadi gempar, Ambil kesempatan itu aku keluar dari benteng dan tidak lama kemudian berjumpa dengan darah berbaju merah dari perkumpulan Liok Maopang itu agaknya ia barusan menangis sepasang matanya merah bengkak ia bertanya kepadaku apakah sedang mencari kau? Aku menjawab benar ia lantas menghela napas panjang dan mengatakan kau lari ke selatan maka dari itu aku lantas mengejar datang. Bicara sampai di situ, ia membuka sebuah bungkusan, ambil keluar seekor ayam panggang liang jenelo dan dimakan dengan lahap. Bagaikan sudah tiga hari tiga malam tidak makan saja, ketika menyemtap ayam itu kelihatan sekali begitu rakus dan lahap sampai-sampai tulang ayam pun ditelan. Ayoh jalan kita periksa ke dalam istana naga seru lemkong pak kemudian. Apa? Sawya, kau ingin menempuh bahaya? Tanda petik. Eloo tua, kau boleh lega hati kata lemkong pak sambil menempuh bahunya. Berjalan dengan diriku tanggung kau tak berakal menjumpai marah bahaya. Sawya, asal kau berani pergi siapa bilang aku eloo liang jen takut pergi juga? Tanda petik. Setibanya di Telaga Sakluau, perahu berloteng tersebut masih tetap ada di sana hanya saja suasana amat sunyi tak kelihatan sosok bayangan manusia pun pada saat ini lemkong pak telah memiliki ilmu silat yang maha hebat, sampai-sampai terhadap pemilik pegadaian bulim pun ia tidak takut begitu tiba di sana, ia cekal dengan eloo liang jen dan mementak keras. Bangun sekali loncat lima belas tombak dilewati dengan mudah, dengan gampang sekali ia telah melayang turun di atas perahu berloteng itu. Dalam pada itu, senja telah tiba seng surya telah lenyap di balik gunung. Eloo tua, kau bisa berenang? Tanya lemkong pak lirih. Bisa sih bisa, cuma tidak begitu sempurna kalau begitu bagus sekali. Mendadak. Terdengar suara bentakan keras bergema gegap gempita, cahaya lampu menerangi seluruh perahu diikuti pintu terbuka dan muncul puluhan orang tokoh lihai yang dikepalai oleh si sastrawan bertangan ganas sumaing, kemudian disusul oleh si kakek asap berawan si kolok lampu hitam pengejar sukmaleng cinciu, si awan hitam cijie si rembulan pagi goyang serta delapan manusia benci sekalian. Ketika lemkong pak melihat sumaing muncul di sana sepasang matanya segera memancarkan cahaya berapi-api hardiknya penuh kegusaran sumaing kawan jeng bajangan keparat serahkan nyawamu. Sikap si sastrawan bertangan ganas sumaing masih tetap tenang-tenang saja, sambil angkat bahu serunya lemkong pak, kalau ini hari majikan cilikmu memberi kesempatan. Bagaimu untuk melarikan diri lagi, sejak ini hari aku tak akan menggunakan si suma lagi. Kalau kau tak mau si suma, ikuti aku saja si elo o seru elo o liang jen dengan cepat. Elo o liang jen dengan kau tahu bukan akan hukuman siksa dari pegadaian kita. Elo o liang jen mengungkam. Sumaing kembali lemkong pak membentak keras. Kau hendak ajak berduel seorang lawan seorang atau turun tangan berbareng? Sumaing tertawa dingin. Hehehee titik kau anggap setelah beruntung bisa menduduki kursi bulim bencumaka seluruh kolong langit bisa kau injak senaknya terus terangku beritakan kepadamu aku berani bicara sesumbar, kecuali pemilik pegadaian sendiri. Sumaing berani menjamin di kolong langit tak ada manusia yang bisa mengalahkan diriku. Bagus sekali lemkong pak segera mengeluarkan tanduk naganya. Dalam tiga jurus, kalau aku lemkongpak tak berhasil membinasakan dirimu, aku segera putar badan berlalu dari sini. HMMM kau masih ingin pergi? Tanda petik. Bisa pergi atau tidak aku akan lihat dulu sampai di mana kepandaian silat yang berhasil kau miliki. Diam-diam lemkongpak mengerahkan tenaga murninya sampai mencapai delapan bagian, dengan gerakan Sam Hwan Hwe Eguat atau tiga gelang berjumpa rembulan dari ilmu telapak Sam H. O. H. Yang Hoatia Hajar Kening Sumaing keras-keras. Sejak pertarungan di Gunung Taisan Tempo dulu, Sumaing telah memperoleh dua jurus terakhir ilmu silat payung. Sengkala dari pemilik pegadaian bulim kepandainya pun memperoleh kemajuan pesat. Ia tidak memandang sekejap pun terhadap diri lemkongpak melihat datangnya serangan itu, badan tetap tak berkutik sepasang telapak membalik dan melancarkan dua gulung cahaya merah terbentang payung. Diiringi bentrokan keras, masing-masing pihak. Mundur tiga langkah ke belakang. Jurus serangan yang barusan digunakan Sumaing adalah jurus kedelapan dari ilmu sakti payung Sengkala. Kekuatannya sangat luar biasa, siapa sangka ia tak berhasil merebut kedudukan di atas angin taurung. Lelaki itu dibikin tertegun juga lemkongpak segera melangkah Tiongkong menuju ke Halbun, tanduk naganya dikebas ke depan. Dalam sekejap metu, telah muncul 20 tanduk yang mengincar seluruh tubuh Sumaing secara berbareng, kendati dalam kenyataan serangan tersebut hanya terdiri satu urus. Sumaing tidak puas kembali ia melancarkan sebuah serangan dengan ilmu sakti payung Sengkala. Siapa sangka, ketika itu lemkongpak telah menambahi tenaganya dengan dua bagian tanduk naga berkelebat menembus gulungan angin Hien Kang dan terus bergerak ke dalam. Keriyeyeit. Tidak ampun pakaian yang dikenakan Suma. Ing tertembusi oleh serangan tersebut sehingga berlubang badannya mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan melihat musuhnya kena dikalahkan. Si malaikat raksasa L.O. Liang Jin tertawa bergelak sambil bertepuk tangan. HAAA.HAAA.HAAA.Sumaing, ayo cepat pulang dan tambah dulu pakaianmu yang berlubang itu. Serbu Sumaing segera membentak dengan penuh keusaran. Dalam sekejap metu 20 orang tokoh lihai bersama-sama menyerbu ke depan dan mengurung dua orang itu rapat-rapat. Setelah para gemboak iblis menyerbu berbareng, kendati ilmu silat lemkong pak lebih lihai pun lama-kelamaan keteter juga. Tidak sampai lima puluh jurus si malaikat raksasa sudah kena dihantam sampai lima, enam kali, untung kulit badannya atau sebagaikan baja dan tidak sampai terluka. Kembali dua tiga puluh jurus telah lewat lemkong pak kedesak sampai mundur lima, enam langkah ke belakang. Akhirnya ia tiba di pinggiran perahu berloteng tersebut. Semangat lemkong pak bangkit kembali ia membentak keras secara beruntun. Tiga jurus ilmu silat payung sengkala dikeluarkan terasa sang titik trailing titik. Diiringi suara berdentingan yang ramai, senjata tajam pihak lawan pada patah jadi dua bagian, bahkan sampai huncwee melik si kakek asap berawan pun putus jadi dua bagian. Sumaing, kau berani berdual melawan aku lemkong pak. Tantang pemuda tersebut dengan penuh kegusaran selama hidup si sastrawan bertangan ganas ini selalu memandang tinggi diri sendiri, ia tahu kepandaian silat yang dimiliki lemkong pak kembali memperoleh kemajuan pesat, namun ia tetap tidak jari. Siapa yang takuti dirimu sahutnya? Ia segera ulapkan tangannya mengundurkan para jago yang berpihak kepadanya. Kalian cepat mundur ke belakang. Kawanan iblis menurut dan bersama-sama mundur tiga tombak ke belakang. Lihat serangan Sumaing segera membentak keras, dari pinggangnya ia ambil keluar sebuah cambuk lemas berkepala naga dengan gerakan semihoaciteng atau tiga bunga berkumpul di puncak menghantam batok kepala lemkong pak. Dengan sebat pemuda kita berkelit ke samping, sementara ia mau balas menjerang siapa sangka cambuk berak kepala naga itu sudah berputar balik dan menghantam jalan darah Giyok Jin Hyat. Kiranya cambuk lemas berkepala naga ini merupakan sebuah senjata mustika, senjata itu bisa digunakan untuk menyerang tempat cauh dan bisa pula digunakan untuk menghadapi serangan jarak dekat. Lemkong pak terperanjat, dengan gerakan Tiohwe Pianbe atau Tiohwe Naikuda, ia menyingkir ke samping, siapanya na cambuk kepala naga tadi kembali menyapu ke arah kakinya. Pada saat inilah lemkong pak baru tahu lihai ia tidak berani bertindak gegabah sambil bersuit nyaring badannya meloncat lima tombak ke tengah angkasa dan melayang tiga tombak dari kalangan. Setelah berhasil merebut posisi di atas angin sumaing tertawa seram jengeknya. Lemkong pak, coba kau lihat seranganku ini. Tanda petik. Cambuk lemas berkepala naga tadi laksana seekor naga beracun yang hidup menyapu tubuh bagian bawah lem. Kong pak, sementara telapak kirinya mengirim sebuah pukulan bercahaya merah dengan bentuk payung. Lemkong pak terkesiap ia baru tahu bahwa sanya pihak lawan telah mengerahkan seluruh kepandainya untuk membinasakan diri sendiri. Dalam keadaan gelisah tenaga murnian Cibeng Hie yang ada dalam tubuhnya menunjukkan reaksi dari ubun-ubun meluncur keluar sekilas cahaya putih menyambut datang serangan ilmu sakti payung sengkala tersebut. Belu um titik dengan sempoyongan sumaing mundur lima langkah ke belakang sebelum ia sempat berdiri tegak, lemkong pak telah berkelebat datang, badannya melesat satu tombak ke angkasa dan di dalam sekejap mat meluncarkan tiga buah tendangan berantai. Sekali sumaing kehilangan posisi, ia tak sanggup menahan diri buru-buru badannya berjongkok untuk berguling ke samping. Siapa sangka lemkong pak sudah ada niat membalas dendam ia sudah punya tekat untuk merobohkan orang itu dalam ceceran darah segar. Badannya laksana kilat meluncur datang dan menginjak di atas jari tangan sumaing. Kejadian ini sungguh jauh di luar dugaan para iblis. Dengan sekuat uwaga sumaing cabut tangannya namun tidak gemilang bahkan jari-jarinya terasa amat sakit. Sekarang aku hendak bertanya akan satu persoalan kepadamu, harap kau suka menjawab sejujurnya, hardik lemkong pak dengan keras, kalau kau berani membangkang jangan salahkan aku akan bunuh kau pada saat ini juga. Air muka sumaing berubah hebat, dengan suara serak ia segera menjawab, sekalipun kau binasakan diriku pun aku tak akan merjawab pertanyaanmu itu. Benar begitu coba ulangi sekali lagi. Tentu saja si yaoyamu tak akan memberi jawaban untukmu titik. Lemkong pak salurkan hawa murninya ke arah telapak, terdengar suara gemerutukan yang sangat keras berkumandang memenuhi angkasa, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasahi seluruh tubuh sumaing, air bercampur darah bercucuran mau bicara tidak? Tanda petik. Ma'amatikan saja niatmu itu lemkong pak aku beritahu kepadamu. Seandainya kau tidak berhasil merebut kedudukan bulim bengcu masih tidak mengapal HMMM sekarang bukan saja pemilik pegadaian bulim tak akan melepaskan dirimu sekalipun perkumpulan lo ma'opang akan kerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi dirimu. HMMM aku lemkong pak tidak takut. Kalau kau bernyali ayoh datang ikutilah pertemuan yang diselenggarakan perkumpulan lo ma'opang di gunung hugousan pada bulan 9 Tiongjang. Tanda petik. Aku lemkong pak pantang mundur, namun ini hari. Titik. Gerombolan gembong iblis bersama-sama meluruk ke depan, mereka akan turun berbareng untuk menolong pimpinannya. Kalian ingin hidup atau mati ayoh kalau mau mati majulah serentak. Ucapan ini mendatangkan daya pengaruh yang amat besar, para gerombolan iblis tak berani menggunakan nyawa sumaing sebagai taruhan, mereka bersama-sama mundur tiga langkah ke belakang. Sebenarnya aku ingin menghancur leburkan dirimu, memeras darahmu, sampai titik darah penghabisan seru lemkong pak sambil kertak giginya tajam. Namun sekarang, aku sudah berubah niat, bagaimanapun juga nanti bulan 9 Tiong yang masih ada kesempatan untuk basmi kalian semua hanya saja. Tanda petik. Timbul rasa berdesir dalam hati sumaing pada saat ini kelima jari tangan kirinya sudah diinjak sampai hancur, namun hal ini tak mengapa sebab tangan kanannya belum hancur namun ia sadar lemkong pak tak mau melepaskan dirinya dengan begitu saja. Kau anjing keparat terlalu kejam maki lemkong pak penuh kegusaran sebelum ku binasakan dirinya, akanku suruh kau merasakan bagaimana enaknya kalau hidung hancur mek tebuta. Tanda petik. Mendengar ancaman tersebut. Pikiran sumaing mendingin separuh segera teriaknya keras-keras. Lemkong pak, kalau kau benar-benar seorang lelaki sejati berilah kepuasan untuk ku jikalau kau bikin cacat badanku seperti itu kendati jadi setampun aku tak akan melepaskan dirimu. Lemkong pak tertawa dingin hee titik hee hee titik ini yang dinamakan siapa berbuat dosa siapa harus memikul dosanya. HMMM apa dosanya ketujuh orang manusia emas itu mengapa kau menghadapi mereka dengan siksaan yang begitu keji? Pernahkah kau pikirkan bagaimana perasaan sanak saudara mereka? Tanda petik. Sumaing bungkam dalam seribu bahasa, hal ini bukan dikarenakan liang simnya merasa tersinggung sebaliknya. Ia sedang memikirkan siasat untuk melarikan diri dari tangan lawan. Lemkong pak kertak gigi, tangan kirinya ditempelkan ke atas kening sumaing jari tangan membengkok dan sumaing seketika menjerit ngeri biji matu kirinya tahu-tahu sudah dikorek keluar dari kelopak mata. Para jago yang hadir di sekeliling kalangan rata-rata merupakan gembong iblis yang membunuh orang tak berkedip namun setelah melihat siksaan yang diperlihatkan pemuda si Lemkong ini hatinya pada tercekat. Lemkong pak membuang biji matu itu ke atas tanah, diikuti jari tangannya menekan ke atas batang hidungnya. Kera-a-a-a-ak. Batang hidung yang tinggi mancung pun. Dengan cepat hancur dan jadi pesek darah segar mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Laam titik. Kong. Pak kau keparat anjing, sees. Sekalipun a-a-a-a-a-a-a-aku sumaing jadi seesetampun. A-a-a-a-akanku balas dendam sakit hati ini. Aku tidak membinasakan dirimu pada saat ini justru hendak memberi kesempatan kepadamu untuk membalas dendam. Selama hidup kau paling mengandalkan kegantengmu serta ketampanan wajahmu ini hari aku akan membuat wajahmu jadi buruk lebih jelek dari setan inilah akibat yang harus kau terima. Le-e titik lebih baik kau titik sekalian kau cabut jiwaku titik. Koma. Tidak segampang itu titik. Dengan jari tangannya ia menggarat kepala lemkong. Pak, darah segar segera munkrat keluar, kemudian dengan jari tangan serta ibu jari merobek dan membeset kulit wajahnya sampai ke kulit rambut. Darah segar bagaikan sambar air mengucur keluar tiada hentinya, seketika ia berubah jadi seorang manusia berdarah. Elo o tua kau turun dulu ke perahu dan tunggu aku di sana perintahnya kepada si malaikat raksasa. Baik, sahut elo o liang jen, kemudian tambahnya. Perlukah ku bakar sekalian perahu berloteng ini? Tanda petik. Cepat atau lambat kita harus bakar lu desa rangkur caci ini sekarang jangan dulu. Dalam pada itu nyali para iblis sudah dibikin pecah oleh perbuatan lemkong pak yang sadis dan keji bahkan sumaing pun bukan tandingannya. Seandainya, mereka maju ke depan bukankah sama halnya mencari penyakit buat diri sendiri? Maka dari itu melihat si malaikat raksasa turun dari perahu berloteng, tak seorang pun di antara mereka berani turun tangan menghadang, dalam kenyataan dengan kekuatan yang dimiliki elo o liang jen, siapa yang kuat menahan dirinya? Menanti si malaikat raksasa telah menepi, lemkong pak baru berkata kepada para iblis dengan suara berat, Seandainya cui sekalian tidak cepat balik ke jalan yang benar, sumaing adalah contoh kalian yang paling baik haruslah diketahui kaum lurus tak dapat bergaul dengan kaum sesat. Macam si pemilik pegadaian bulim serta perkumpulan lokma opang, cepat atau lambat bakal mengalami kehancurannya pula. Keucapan Cai He hanya sampai di sini, harap kalian suka berpikir tiga kali sebelum bertindak. Selesai berkata ia anjotkan badan melayang setinggi 20 tombak lebih, dengan gerakan Tianbei Henggong atau kuda semberani terbang di angkasa meluncur 20 tombak ke depan dengan posisi datar kemadian melayang turun di tepi pantai dan bersama-sama malaikat raksasa berlalu dari sana. Siu ya, kau sebenarnya kau manusia atau malaikat ini hari aku elo liang yan baru merasa sepasang mataku terbuka lebar-lebar. Tentu saja manusia, jawab Lai Mkong Pak sambil tertawa, hanya saja pengalamanmu sangat cetek sehingga semua persoalan kau anggap aneh. So ya, mengapa sewaktu berada di benteng huyeh mpeo kau pergi tanpa pamit? Tanda petik. Ada urusan penting yang harus ku selesaikan dengan cepat tak ada kesempatan untuk mohon diri lagi. Apakah disebabkan masalah istana naka ini? Benar. Mendadak terdengar suara gemuruh yang amat ramai berkumandang datang dari arah depan diikuti debu mengepul memenuhi angkasa, tujuh buah kereta kencana dengan kencang bergerak mendekat. Tiap kereta ditarik oleh empat ekor kuda jempolan. Di setiap kereta duduk sebagai kusir seorang lelaki bertampang bengis, kuda-kuda itu sudah berkeringat semua, dari lubang hidung mereka menghembuskan hawa putih. Di mana kereta terbuat bergerak lewat, permukaan tanah meninggaikan bekas sedalam empat cun, jelas kereta-kereta itu sedang mengangkat benda yang amat berat. Horden kereta tertutup rapat, tidak kelihatan adanya tanda-tanda manusia berada dalam kereta tersebut. Delapan kereta besar berkelebat dengan cepatnya melewati sisi lemkong pak berdua, kusir-kusir kereta tersebut tak seorang pun yang melirik sekejap ke arah pemuda kita berdua, mereka ayunkan cambuknya melarikan seng kereta semakin cepat lagi. Timbul rasa curiga dalam hati lemkong pak kalau dikatakan rombongan kereta pengawal barang, tidak tampak adanya panji perusahaan Piau Kok serta Piau Su yang mengawal kalau dikatakan sedang mengangkut manusia tak kedengaran sedikit suara pun. Elo tua, coba kau tunggu sebentar dalam hutan sebelah sana aku akan pergi melakukan pemeriksaan. Selesai bicara ia anjotkan badannya melayang turun kereta kedua dari belakang perlahan-lahan di rebeknya horden yang menutupi kereta dan mengintip ke dalam. A-a-a-a-a tanda seru ia menjerit tertahan. Kiranya dalam kereta tersebut berisikan sebuah manusia emas yang amat besar, jelas benda tersebut hasil tempaan di istana naga dan tak usah ditanyakan lagi isi dari keenam kereta lain pun sama saja. Dan yang terutama lagi manusia emas yang diintip saat ini bukan lain adalah si pencuri sakti Pek Tigong, teringat bahwa ia pun sudah putus hubungan dengan Pek Lisyang, hatinya jadi amat sedih. Pada saat ini lemkong pak cepat menduga, kusir-kusir yang melarikan kereta-kereta tersebut tentu anggota dari istana naga. Tujuan mereka kemungkinan besar adalah markas besar dari pemilik pegadaian bulem. Dengan cepat lemkong pak mempertimbangkan diri, kebetulan ia pun ada maksud hendak mendatangi markas besar dari pemilik pegadaian bulem. Hanya saja bagaimana dengan si malaikat raksasa Elo Oliang Jin yang masih menanti di sana? Antara pemuda kita dengan Elo Oliang Jin sudah timbul hubungan yang sangat terat. Dia tidak tega meninggalkan dirinya seorang diri, diam-diam ia loncat turun kembali dari kereta, kembali ke dalam hutan. Kemudian bersama-sama Elo Oliang Jin mengejar kembali kereta-kereta tersebut. Sebelum itu lemkong pak memesan wanti-wanti agar manusia raksasa itu bersembunyi dalam kereta tanpa mengeluarkan sedikit suara pun sampai waktunya ia akan datang memberi kabar. Demikianlah mereka berdua bersembunyi dalam kereta kelima serta kereta keenam, sementara kusir dari kedua kereta tersebut sama sekali tak merasa. Dengan menimbulkan suara kemerutukan yang sangat keras kereta itu bergerak makin lambat, namun goncangan terjadi semakin hebat sehingga akhirnya kusir kereta yang paling belakang berteriak keras. Elo O Tio, Elo Oli, apa yang terjadi mengapa kereta kalian larinya semakin lambat? Tanda petik. Sungguh aneh sekali jawab kusir kereta kelima serta keenam, Kami rasakan kereta yang kami tumpangi selama setengah harian ini makin lama semakin berat kuda yang menghela kereta tak mau bergerak titik apa yang bisa kulakukan lagi. Tanda petik. HMM tak ada alasan sengaja kalian cari alasan kereta kita semua terbuat dari mana kereta-kereta kalian secara mendadak bisa jadi berat dengan sendirinya. Mendadak kereta berhenti. Lam Kong Pak yang bersembunyi dalam kereta secara lapat-lapat dapat menangkap suara hembusan angin yang menggoyangkan pohon siong. Ia segera dapat menduga kalau mereka telah berada di atas gunung. Tau aku sekalian mari kita beristirahat sebentar agar kuda-kuda kita pun pulih kembali tenaganya, bagaimanapun malam ini kita tak berakal sampai di tempat tujuan. Setelah ketujuh orang kusir kereta itu bersantap rangsum kering mereka, perjalanan pun segera dilanjutkan. Kali ini Lam Kong Pak mengintip keluar dari balik horden. Kiranya kereta-kereta yang sedang ditumpangi sedang bergerak memasuki sebuah selat sempit, kedua belah samping tinggi menjulang bukit-bukit yang curam keadaannya amat mengerikan. Perjalanan ini amat sulit dan penuh dengan belokan-belokan tajam entah sudah mengitari beberapa belokan akhirnya masuk ke dalam sebuah gua besar. Gua itu gelap sekali, namun kusir-kusir kereta itu tak seorang pun yang menyulut lampu. Agaknya mereka sudah sangat hapal dengan keadaan medan di sana. Hanya saja suara gemuruh roda bergelinding semakin memekikan telinga. Setelah keluar dari gua mereka tiba di lembah yang dalam, pintu gua tadi pun segera menutup kembali. Melihat kejadian itu Lam Kong Pak terkesiap. Sekarang ia baru tahu kalau lembah itu dibuat dalam keadaan rahasia dan penuh diliputi kemisteriusan. Bahkan penjagaan sangat ketat, pos roda berjumlah peluhan banyaknya. Kereta tadi bergerak langsung memasuki sebuah perkampungan yang amat besar, setelah melewati tanah rumput yang luas mereka berhenti di tengah sebuah kebun bunga. Setelah kereta dihentikan, secara beruntun kusir-kusir kereta itu pada berlalu meninggalkan keretanya. Dalam keadaan seperti ini Lam Kong Pak tak berani berlaku ayal, buru-buru ia loncat turun dari kereta dan bersama-sama dengan Elo Oliang Jen bersembunyi di balik kebun bunga. Tidak selang beberapa saat kemudian muncul puluhan orang secara beruntun yang dikepalai oleh si pemilik pegadian bulim dengan kain hijau mengerudung wajahnya, kemudian disusul si lampu hitam pengejar sukmaleng cinciu, si kakek iblis asap mega, si kolok beserta sepasang manusia jelek dari herian sekalian hanya sumaing seorang tak kelihatan batang hidungnya. Pemilik pegadaian bulim memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan ke sembilan manusia emas itu dan satu persatu dipindahkan ke dalam ruang rahasia, ambil kesempatan itu Lam Kong Pak serta Elo Oliang Jen ikut nyelonong masuk ke dalam ruang rahasia tidak lama kemudian manusia emas itu pun sudah dipindah semua. Di bawah petunjuk pemilik pegadaian bulim, para gembong iblis itu bekerja keras mengatur kembali ke tujuh buah manusia emas tadi sesuai dengan urutan yang asli. Melihat hal tersebut Lam Kong Pak jadi tercengang dan keheran-horanan. Sebab menurut terdahulu setelah si jago arak dari Lam Hei Ih Bun Kau disusul oleh si jagoan angin geledek Lam Kong Liu Xiaoyao Sian Seng Lu Ipeng si mahasiswa bertangan sakti Seng Hang Tai si penjuri sakti. Peligong si janda kawin tujuh kali pui-pui dan terakhir si dewa harta. Bertangan telengas gol siang. Tetapi kali ini urutannya sama sekali berubah si jagoan angin geledek beralih dalam kedudukan pertama disusul oleh si Yau Yau Sian Seng Lu Ipeng si jago arak dari Lam Hei Ih Bun Kau si mahasiswa bertangan sakti Seng Hang Li, si penjuri sakti Peligong si janda kawin tujuh kali pui-pui dan terakhir si dewa harta bertangan telengas gol sing. Angkut kemari dua buah manusia emas terakhir dalam pada itu si pemilik pegadaan buling memberi perintah. Diikuti muncul dua buah manusia emas yang dileptakan pada posisi terakhir dengan demikian jumlahnya jadi sembilan buah. Pikiran Lam Kong Pak Rada bergerak, pikirnya, Suma Ing pernah berkata bahwa ia sudah memperoleh sembilan jurus ilmu sakti payung seng kala kini patung emas bertambah lagi dengan dua biji ditambahkan dengan tujuh yang lain. Lalu jadi sembilan apakah si pemilik pegadaian buling benar-benar sudah berhasil menguasai seluruh kepandayan sakti tersebut? Tanda petik. Sewaktu Lam Kong Pak bersembunyi di balik tebing tempo dulu, ia berhasil menangkap pembicaraan dan si Dewi Payung Sengkala Cie Hang Hang ibu kandung dari Koliap dengan pemilik pegadaian bulim dan tahu bahwa kitab rahasia dua jurus terakhir dari ilmu sakti payung seng kala kembali terjatuh ke tangan pemilik pegadaian bulim. Hanya ia tak tahu secara bagaimana akhirnya si Dewi Payung Sengkala melepaskan dirinya pergi. Karena curiga, dengan tajam Lam Kong Pak memeriksa dua manusia emas terakhir, tampak olehnya di atas dada manusia emas itu tertulis nama dari Ketua Perkampungan Toa Eloo San Chung Chiu Chi Kang, Kemudian yang kedua adalah Liu Haos yang dari Benteng Huyehem P.O.O. Rasa kejut yang dialami Lam Kong Pak pada saat ini bukan alang kepalang, sebab dari tiga manusia miskin empat manusia kaya, kecuali Liu Huyeh yang seorang sisanya sudah terperangkap semua di tangan pemilik pegadaian bulim. Boleh dikata perbuatan ini adalah suatu perbuatan keji yang tak disertai perikemanusiaan, pemilik pegadaian bulim adalah seorang perempuan namun hatinya sadis dan kejam lebih ular berbisa bahkan Lam Kong Pak pernah jatuh ke tangannya sekali dan hampir-hampir saja jiwanya melayang. Kalian segera mundur semua dari tempat ini terdengar pemilik pegadaian bulim berseru kembali sambil ulapkan tangannya. Segerombolan gembong iblis itu bersama-sama mengundurkan diri, pintu besi ruang rahasia itu pun perlahan-lahan tertutup kembali, suasana dalam ruangan seketika jadi gelap gulita. Keraak mendadak dari atas dinding memancar keluar sembilan rentetan cahaya tajam yang tidak menceng tepat menyorot di atas tubuh kesembilan manusia emas itu, cahaya tadi berwarna biru dan membuat kesembilan manusia emas yang berbentuk aneh semakin mengerikan lagi kelihatannya. Ternyata di sekeliling dinding sudah terpasang sembilan butir mutiara yang pada mulanya tertutup oleh papan otomatis, asalkan tali yang ada di samping ditarik maka. Papan itu akan bergeser ke samping dan memancarkan cahaya mutiara itu. Menjumpai patung emas dari ayahnya, gurunya, serta seng ciam poe, rasa sedih menyelimuti benak lem kongpak, air matu jatuh berlinang membasahi seluruh wajahnya. Dengan sorotan penuh kebencian ia melototi pemilik pegadaian bulim tak berkedip, tubuh gemetar keras. Ketika itu pemilik pegadaian bulim berjalan ke depan patung emas dari jagoan angin geledek kemudian terdiri dengan kepala tertunduk agaknya ia sedang berdoa, hanya tak kedengaran apa yang sedang diucapkan. Lem kongpak jadi bingung, mungkinkah perempuan itu masih menyembunyikan suatu rahasia yang tak diketahui halayak ramai? Siapa sangka urusan berada di ikwardugaan perlahan-lahan si pemilik pegadaian bulim melepaskan kain kerudung dan bergumam? Lem kongliun, aku san hons yang demi dirimu telah hidup sebatar karena di kolong langit sebetulnya aku harus menjaga nama baik dan kedudukan yang terhormat. Namun aku tidak terlalu memikirkan tentang soal itu demi memenuhi harapanmu aku rela mendapat nama jelek, dengan menggunakan care apapun berusaha mendapatkan kitab rahasia payung sangkala. Tanda petik Hampir-hampir saja lem kongpak berseru tertahan, mimpip pun ia tidak menyangka kalau pemilik pegadaian bulim mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan ayahnya Bahkan yang membuat ia makin terperanjat adalah wajah pemilik pegadaian bulim yang membuat ia makin terperanjat adalah wajah pemilik pegadaian bulim yang penuh bercahaya pucat namun dingin kaku dan agung, agaknya sudah lama tidak tersorot oleh cahaya sinar matahari. Ditinjau dari usianya baru 30 tahunan, namun rambutnya telah beruban sebenarnya apa yang telah terjadi? Dalam pada itu terdengar pemilik pegadaian bulim kembali bergumam seorang diri, lem kongliu dapatkah harapanmu itu mencapai pada tujuan yang diinginkan aku masih belum ada pegangan, namun aku bisa melakukannya dengan segenap tenaga sedangkan mengenai kedua orang anakmu yang seorang masih berada di sisiku, Sedangkan yang seorang lagi malah bermusuhan dengan diriku Bicara sampai di sini, tak kuasa lagi titik air matu jatuh berlinang Yang aku lahirkan sendiri tak ada di sampingku, bahkan mungkin sekali bersumpah tak akan hidup berdampingan dengan diriku, sebaliknya yang bukan aku lahirkan sendiri malah memperoleh seluruh kepandaianku sejak kecil tak pernah merasakan siksaan maupun penderitaan Tapi, aku tahu kau bisa memaafkan diriku, sebab perbuatanku terlalu sadis, terlalu keji seandainya kau dapat mendengar penjelasanku ini, mungkin kau bisa memaafkan diriku, antara orang baik dan orang jahat hanya terpaut sedikit saja Nabi besar pernah berkata, tidak sedikit manusia baik berjiwa binatang, aku dapat meresapi kata-kata itu mendalam tokoh-tokoh dari kalangan putih yang ku binasakan Dan kebanyakan pernah memakai ke dokter buat mulia berbuat bajik tapi dalam kenyataan mengincar kecantikanku, mengincar kitab pusaka ilmu silatku Namun dalam kenyataan mereka adalah perdekar-perdekar kalangan putih yang sudah tersohor dalam dunia persilatan, kalau dikatakan siapa yang suka percaya titik Sekarang putramu, tidak juga puteraku hanya saja mungkin ia tak akan mengakui aku seorang perempuan kejam, perempuan telengas sebagai ibunya kini Ia berada di sisiku bahkan kemungkinan hendak membinasakan diriku, sebab ia mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian Lam Kong Pak tercekat hatinya, secara lapat-lapat ia dapat menangkap makna dari ucapan pemilik pegadaian bulin itu Ia bilang Seng Ayah punya dua anak yang seorang berada di sisinya sedang yang lain bersumpah tidak mau berdiri berbareng dengan dirinya yang ada di sisinya Dan dididik sejak kecil hingga dewasa bukan dilahirkan olehnya, sedangkan yang bermusuhan malah ia sendiri yang melahirkan Lam Kong Pak terkesiap, ia merasa salah satu dari dua orang putra yang dikatakan perempuan ini ada kemungkinan adalah dirinya Tapi mengapa ayahnya tak pernah berkata kalau ia punya saudara dan tidak pernah mengatakan pula siapakah ibu kandungnya Dan siapa pula yang dikatakan Seng Bocah, yang dibesarkan di sisinya Plus plus oooo plus plus Kembali pemilik pegadaian bulim bergumam seorang diri, demi tercapainya tujuan yang ku cita-citakan, aku membutuhkan uang serta tenaga pembantu yang amat banyak karena itu aku membuka pegadaian bulim selama banyak tahun sudah mengumpulkan puluhan laksa tahil, dengan modal yang kuat aku hendak membeli puluhan jago untuk jual nyawa buat diriku. Tanda petik. Dengan termangu-mangu lemkong pak melototi perempuan cantik namun sepasang tangannya penuh bernoda darah itu dalam hatinya timbul suatu perasaan yang sukar. Dibayangkan namun bagaimanapun juga ia tidak percaya kalau dia adalah putra kandungnya. Sekarang aku hendak menyelesaikan rencanaku kembali ia melanjutkan kata-katanya. Dapatkah berhasil aku hanya separuh pegangan? Mungkin kau bisa membenci diriku, jikalau tahu hanya punya separuh pegangan mengapa harus mempertaruhkan kebahagiaanku sepanjang hidup untuk coba memperdalam ilmu tong biantai hoat atau kepandaian semacam hipnotis. A-A-A-A-I. Kalau dibicarakan kau tentu akan jadi jelas titik. Tempo dulu kau kena dibokong orang, badanmu menderita luka parah dan harapan kau hidup hanya separuh saja. Kebetulan waktu itu aku mendapat tujuh jurus sakti dari ilmu payung sangkala dalam kitab tersebut ilmu hipnotis tong biantai hoat namun tak termuat ker penyembuhannya. Aku tahu ker penyembuhan hanya termuat di atas kitab pusaka dua jurus terakhir, lagi pula demi kau bisa memperoleh tong biantai hoat ini sehingga menuntut balas, kau harus menempuh bahaya di hipnotis. Dalam kenyataan memang demikian namun dalam pandangan orang lain dikira aku sudah membunuh dirimu kemudian membungkus badanmu dengan cairan emas. Karena itu aku dipandang sebagai perempuan paling keji di kolong langit. Di antara kesembilan manusia emas, hanya kau dan siau yau sian seng lu i e beng dua orang yang pura-pura mati karena kena hipnotis tong biantai hoat sisanya merupakan musuh besarmu semua, bahkan mati di tanganku serta ing jie sebab mereka terlalu keji terhadap dirimu aku harus menuntut balas. Rahasia ini hanya diketahui olehku serta seorang lain hanya saja orang ini sudah puluhan tahun tak pernah munculkan diri, entah ia masih hidup atau sudah mati. Lam Kong Pak yang mendengar ucapan itu jadi tertegun, sepasang matanya terbelalak lebar mulutnya melongot, hampir-hampir saja ia mengira dia sedang bermimpi. Ini pemandangan yang tertera di depan sana hanya merupakan hayalan belaka. Sebab dahulu ia pernah dengar orang membicarakan soal tong biantai hoat namun ia tidak percaya orang yang kena dihipnotis sehingga tak bisa bicara, tak berkutik, tidak makan, tidak minum, bisa bertahan sampai puluhan tahun tanpa membusuk, bahkan masih tetap hidup seperti sedia kalah. Suatu peristiwa hayal suatu kejadian yang tak masuk akal. Engkau liu di atas kecantikan wajah pemilik pegadaian bulim terlintas kesedihan yang bebat butir-butir air matu jatuh berlinang, sambungnya, aku cinta padamu aku hendak menciptakan dirimu sebagai manusia nomor wahid sekolong langit sebab di hatiku masih tetap demikian lebih suka jadi kepala ayam daripada jadi ekor kebau, justru tabiat inilah yang tak kau sukai, sekarang aku hendak membangkitkan dirimu kembali. Dengan menahan napas, lem kontak tumpahkan seluruh perhatiannya ke arah tubuh perempuan cantik itu bahkan memberi tanda pula kepada Elo Oliang Jen agar ia tidak menimbulkan suara. Pemilik pegadaian bulim mengeluarkan tangannya yang pucat dan halus untuk menekan mati sebelah kanan dari patung tembaga si jagoan angin geledek. Kreek lambat-lambat pakaian tembaganya mulai menggulung dari bawah ke atas dan menggulung terus sampai ke kepala. Pemilik pegadaian bulim segera melepaskan pakaian tadi dan muncullah tubuh seorang manusia yang masih segar bugar bagaikan hidup. Dalam detik tersebut seluruh tubuh lem kongpak gemetar keras air mati jatuh berlinang hampir-hampir saja ia menubruk ke depan, memeluk jenazah ayahnya dan menangis terseduh sedan. Tetapi kesadarannya masih utuh, ia tahu seandainya ia berbuat demikian bisa merusak satu persoalan besar peduli perempuan itu bisa membangkitkan kembali ayahnya atau tidak ia harus melihat akhirnya lebih dulu. Tampak perempuan tadi secara sangat berhati-hati membopong jenazah tersebut dan dibaringkan ke atas tanah, kemudian dari dalam sakunya ayah ambil keluar sejilid kitab kecil. Kitab tersebut serdiri dari 3, 5 bab dan terbuat dari kain sutra yang antik tak menarik. Perempuan itu memperhatikan dahulu dari atas hingga ke bawah, kemudian laksana kilat tangannya bergerak cepat menotok 108 jalan darah di tubuh jagoan angin geledek. Setelah itu pejamkan matanya dan menempelkan sepasang tangannya di atas ubun-ubun serta KHI hehiat di tubuh jagoan angin geledek. Waktu dengan cepatnya berlalu di tengah keheningan, ketegangan kegelisahan serta kemisteriusan. Dua jam telah berlalu namun jagoan angin geledek yang berbaring di atas tanah masih seperti sedia kala. Sedangkan pemilik pegadaian bulim sudah basah kuyuk oleh keringat asap mengepul keluar dari atas ubun-ubun. Wajahnya yang pada dasarnya sudah pucat pasi, saat ini lebih menyeramkan lagi, boleh dikata mirip dengan manusia yang terbuat dari lilin. Kembali setengah jam telah lewat, pemilik pegadaian bulim perlahan-lahan buka mata melirik sekejap ke arah jenasah si jagoan angin geledek lalu menghela napas panjang dan dari kelopak matanya mengucur air matanya, gumamnya seorang diri. Aku telah mencelakai dirinya, aku telah mencelakai dirinya ilmu hipnotis tong biantai hoat hanya bisa membuat orang tidur dan tak bisa pulih kembali seperti sedia kala, aku-aku. Tanda petik. Rasa sedih, berduka menyelimuti seluruh benaknya. Seng badan jadi sempujungan dari matanya memancarkan cahaya berapi-api dengan wajah meringis keji, serunya, kalau Dewi Payung Sengkala berani membohongi diriku akan kutuntut kembali sepuluh kali lipat dari apa yang kuterima ini. Dicekalnya kitab pusaka itu erat-erat, tangan yang pucat gemetar keras titik air matah, turun berlinang membasahi kitab tersebut. Dari lubuk hati lemkong pak muncul perasaan simpatik dan kasehan, seandainya ia tidak ingin mengganggu konsentrasinya dalam menyelidiki kero membangkitkan kembali si jagoan angin geledek sejak semula ia sudah menubruk ke depan sambil menangis terseduh-seduh. Akhirnya pemilik pegadaian bulim berhasil menenangkan hatinya, setelah mengatur pernafasan dan wajahnya pulih kembali seperti sedia kala ia memeriksa kembali setiap patah kata yang termuat di atas kitab. Lewat sejenak sekali lagi ia turun tangan melakukan penyembuhan. Namun hasilnya nihil. Si jagoan angin geledek masih tetap seperti sedia kala. Melihat usahanya kembali gagal pemilik pegadaian bulim amat gelusar dengan penuh kebencian teriaknya, dengan menggunakan care paling rendah paling keji aku san honsi yang merebut kitab pusaka ini. Hal ini kulakukan bukan karena ingin mengincar ilmu silat yang tertera di sana sebabnya hanya ingin mempelajari ilmu hipnotis tong biantai hoa tak disangka kembali aku tertipu oleh perempuan rendah itu. Saking marahnya, napas jadi tersengkal-sengkal kembali serunya, kini musuh tangguh sudah ada di depan mata, empat penjuru diliputi marah bahaya. Gerombolan manusia-manusia yang anggap dirinya sebagai jagoan kalangan lurus pada memusuhi diriku, Perkumpulan Liu Maopang pun sudah ambil keputusan untuk adakan pertemuan pedang pada bulan 9 Tiong, yang tujuan mereka yang terutama tentu saja hendak melenyapkan pegadaian bulim namun didengar dari nada ucapan pangcu mereka agak nefas sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi bulim bengcu. Siapakah bulim bengcu itu apakah pu? Tanda petik. Pikirannya sangat kalut, dengan termangu-mangu ia memandangi jenazah jagoan angin geledek air matu membasahi wajahnya. Rasa benci semakin memuncak hingga lahirnya sukar ditahan lagi, kitab pusaka tersebut diremas emas jadi satu kemudian dibanting ke atas tanah. Agaknya lem kongpak ikut dibikin terharu air matu, tanpa terasa jatuh berlinang membasahi wajahnya, ketika itulah mendadak dari batok kepalanya terasa ditetesi pula oleh benda cair yang sangat dingin. Ketika ia mendongak, tampaklah si manusia raksasa Elo Oliang Jin yang berdiri di belakangnya sedang mengucurkan air matu. Agaknya pemandangan yang sangat mengharukan ini membuat Elo Oliang Jin si manusia baja ikut sedih. Mendadak sinar mata pemilik pegadaian bulim ditujukan ke arah kitab pusaka yang berada di atas tanah, ia temukan ujung dari kitab tadi membuka, seolah-olah terdapat lapisan di dalamnya. Dengan cepat ia ambil kembali kitab tadi dan dibentangkan ke atas tanah, sedikit pun tidak salah. Ternyata lembaran terakhir terdiri dari dua lembar yang menempel jadi satu, ujungnya telah terbuka sedikit. Rasa kaget, girang bercampur aduk dalam hatinya ia tempelkan telapaknya ke atas kitab kemudian kerahkan tenaga murninya, tidak selang beberapa saat kemudian asap putih mengepul keluar dari atas kitab tadi. Menanti ia menghentikan salurkan hawa murninya kitab tadi sudah dibikin lembar oleh asap putin hasil tenaga luekangnya, dengan amat mudah sekali ia berhasil melepaskan tempelan kertas tersebut. Terbaca oleh Nja, di atas lembaran terakhir tadi tertera beberapa baris tulisan dengan kata-kata yang sangat kecil. Untuk memperoleh care penyembuhan atas pengaruh ilmu hipnotis, cepatlah pergi mencari seorang tokoh lihai berambut hijau bermata hijau tenaga luekang. Orang ini sangat lihai sukar ditemukan tandingannya ilmu hipnotis tong biantai hoat adalah kepandayan tunggal orang ini. Tempo dulu ilmu tersebut ditukar dengan kepandayan payung sengkala. Ia hanya memberitahukan bagaimana care menggunakan ilmu tersebut namun tak dikatakan. Bagaimana care penyembuhkannya sebaliknya delapan jurus ilmu payung sengkala kena dibohongi olehnya dan sejak itu manusia tadi lenyap tak berbekas. Di bawah tulisan tadi tertera nama Dewi payung sengkala serta siang yenping. Tulisan ini kembali memberikan harapan bagi pemilik pegadaian bulim serta lemkong pak. Walaupun manusia berambut hijau bermata hijau sudah lama lenyap tak berbekas namun bagaimanapun juga masih bisa dibuktikan kalau ia belum mati. Apalagi saat ini muncul sebuah perkumpulan dengan nama liok maopang atau perkumpuan dengan nama liok maopang atau perkumpulan bulu hijau. Walaupun tak diketahui siapakah pangcu mereka, namun kemungkiran besar dia bukan lain adalah manusia berambut hijau bermata hijau itu. Tiba-tiba pemilik pegadaian bulim meloncat bangun dan berseru dengan suara berat, jikalau kau adalah putra dari lemkong liu cepat keluar dan pandanglah jenazahnya untuk terakhir kali sebab mulai sekarang mungkin sukar melihatnya kembali. Dada lemkong pak serasa digodam dengan martil berat, hampir-hampir saja ia jatuh tidak sadarkan diri tanpa berpikir panjang lagi. Ia munculkan diri dan menangis terseduh di hadapan jenazah lemkong liu ayahnya. Si malaikat raksasa Elo Oliangjen pun segera menyusul keluar, begitu perawakannya yang tinggi besar munculkan diri pemilik pegadaian bulim rada tertegun. Namun Elo Oliangjen tidak menengok barang sekejap pun ke arahnya ia pun jatuhkan diri berlutut di depan jenazah lemkong liu sambil mengucurkan air mata. Dengan penuh kasih sayang pemilik pegadaian bulim mengelus kepala lemkong pak, air mata jatuh berlinang di samping muncul perasaan cinta seorang ibu terhadap putranya. Lemkong pak makin sedih lagi, ia menangis terseduh tiba-tiba pemilik pegadaian bulim menarik tubuh lemkong pak sehingga saling pandang memandang dengan air. Mata bercucuran. Ketika itulah ia baru menemukan wajah perempuan cantik ini rada mirip dirinya. Rasa cinta kasih muncul dari dasar sanubarinya. Bocah tahukahkah siapa aku? Aku-aku tahu. Bocah baikkah sungguh membuat mama jadi terharu. Lemkong pak tak dapat menahan diri lagi ia menubruk ke depan memeluk tubuh pemilik pegadaian bulim sembelari berseru, ibu tak tertahan meledaklah isak tangis yang amat sedih. Lama sekali mereka berdua saling berpelukan samlil menangis, akhirnya san hons yang menghapus air matu di atas wajah pucatnya, kemudian ia berkata dengan nada menghibur, Pak Jie kau dapat memaafkan ibumu bukan karena tidak memelihara dan mendidikmu hingga dewasa? Tanda petik. Aku tidak pernah menyalahkan dirimu. Bocah, tahukah kau apa sebabnya aku menempuh bahaya menghipnotis ayahmu dengan ilmu tong biantai hoat sehingga ia tidak sadar selama puluhan tahun? Tanda petik. Aku sudah tahu. A-a-a-a-a-i asalkan kau dapat memahami jerih payah ibumu aku pun bisa berlega hati. Tahukah kau hampir-hampir saja engkohmu hancur di tangan siapa? Tanda petik. Ibu siapakah engkohku? Tanya lemkong pak dengan hati terkesiap. A-a-a-a-a-a-i engkohmu bukan lain adalah suma ing. Jawab Sanhons yang sambil menghela nafas panjang. Apa dia? Tanda petik. Saking terkejutnya lemkong pak sampai berdiri tertegun, ia tidak percaya hal ini merupakan kenyataan tapi ia tahu ibunya tak akan membohongi dirinya. Kalau benar dia adalah pengkohku, mengapa si suma? Tanda petik. Karena walaupun dengan dirimu berasal dari satu ayah. Namun dilahirkan oleh ibu yang lain jadi aku punya dua orang ibu. Tanda petik. Ehem ibu dari suma ing adalah genduk ayahmu setelah melahirkan dia lantas mati. Sedang kau dilahirkan oleh ku sejak kecil telah dikirim oleh ayahmu untuk dididik oleh si yau yau sianseng. Ibu mengapa dia mengirim aku kepada orang lain? Bocah aku serta ayahmu adalah manusia bertabiat keras. Kepala seringkali mempunyai pendapat yang berbeda. Waktu itu disebabkan satu persoalan kecil kami cekok, karena gusar aku lantas pergi maka dari itu kau dikirim ke Lui Beng sana untuk dipelihara siapa sangka tidak lama kemudiannya dibokong orang. Tanda petik. Dibokong siapa? Tanda petik. Arahai kalau dibicarakan mungkin membuat kau tidak percaya serusan hons yang sambil menghela nafas, di atas wajahnya pucat terlintas rasa benci yang sangat mendalam. Orang ini disebut sebagai pendekar besar dari kalangan pek tu waktu itu, mereka dipimpin oleh si jago arak dari lemhe debun kau. Si tangan selaksa tulisan Tian Tu, si pencuri sakti Pek Ligong serta si mahasiswa bertangan Saki Yiseng Hang Tai. Apa? Seng Chiampo Edyatitik dia pun membokong ayahku. Tanda petik. Hal ini tak bisa disalahkan kalau kau tidak percaya, seandainya ibumu tidak percaya, seandainya ibumu tidak mendengar sendiri ayahmu bercerita, aku pun tak akan percaya lagi pula selama hidup ayahmu keras dan jujur. Selamanya tak pernah bicara bohong sebelum mempunyai keyakinan ia tak akan menfitnah sahabat karib sendiri. Kembali lemkong pak tertegun, dia adalah seorang pemuda yang masih berhati suci lagi pula baru saja munculkan diri. Ia belum tahu bagaimana kejinya manusia Kang Oung. Maka dari itu hatinya rada menaruh curiga mengapa mereka hendak membokong ayahku. Tanda petik. Sebenarnya mereka terkena siasat sekali timpuk dapat dua burung dari orang lain. Ada orang menyiarkan kabar bohong katanya kita pilmu silat payung sangkala terjatuh di tangan ayahmu. Berita ini dengan cepat diketahui oleh seluruh umat bulim. Coba kau bayangkan siapa yang tidak ingin mendapatkan kepandayan sedasyat itu secara diam-diam. Mereka turun tangan terhadap ayahmu tentu saja wajah mereka berkerudung semuanya, namun ilmu silat yang dimiliki ayahmu jauh lebih tinggi setingkat dari kepandayan siapapun dalam kerubutan empat orang. Akhirnya ayahmu menderita luka parah dan menemukun kembali wajah asli mereka. Kemudian, tanda petik. Sewaktu mereka hendak turun tangan keji kebetulan ibumu tiba di sana ketika itu ilmu silat yang aku miliki jauh melebih ayahmu, mereka sadar perbuatannya gagal dengan cepat satu persatu melarikan diri. Di dalam angpapan mereka tidak lama kemudian bila ayahmu tidak bicara siapapun tak akan tahu kalau perbuatan ini ada ya hasil karya mereka. Siapa sangka walaupun luka ayahmu sangat parah ia masih dapat menyebutkan kedudukan mereka. Waktu ini hampir saja aku pun tidak percaya kebetulan ketika itu aku sudah memperoleh tujuh jurus dari ilmu sakti payung sengkala, demikianlah dengan ilmu hipnotis tong biantai hoat aku senunyikan ayahmu. Namun disebabkan dua jurus terakhir sampai sekarang urusan masih tertunda, dalam anggapan ibumu, setelah mendapatkan dua jurus terakhir dari kepandayan tersebut, tentu bisa membangunkan kembali ayahmu. Siapa sangka dibalik peristiwa tersebut masih tersembunyi suatu tabir rahasia kelihatannya terpaksa aku harus pergi menghadiri pertemuan pedang yang diadakan perkumpulan liok maopang pada bulan 9 yang akan datang. Saat inilah lemkong pak baru tahu mengapa ibunya turun tangan begitu keji terhadap jago-jago kalangan lurus segera ia bertanya. Ibu dimanakah sumaing to aku pada saat ini? Tanda petik A-A-A-A-I titik sejak kau menginjak hancur jari tangannya, mengorek keluar biji matu kirinya dan menghancurkan batang hidungnya ia sudah berubah sama sekali ia bersumpah hendak. Tanda petik Hendak membalas dendam sakit hati. Tanda petik A-A-A-A-I ia belum tahu kalau kau adalah saudaranya, kalau tahu mungkin. Tanda petik Ibu aku sudah berbuat salah terhadap to aku dapatkah aku pergi menjumpai dirinya? Tanda petik Tentu saja hanya lebih baik pada saat ini jangan kau jumpai dahulu sumaing. Kenapa? Tanda petik Dia waktu dekat ini ia sudah mendekati gila, setiap kali tersinggung perasaannya tentu membunuh orang kalau pada saat ini ia menjumpai dirimu, aku tidak berani tanggung. Tanda petik Aku hendak memberi penjelasan kepadanya, sebab kami adalah saudara seayah jawab lemkong pak kukuh. Walaupun perkataanmu tidak salah namun ia sudah hampir mendekati gila. Tanda petik Ibu aku sudah pastikan diri hendak berjumpa dengan dirinya. Baiklah ibu pun berharap kalian berdua bisa hidup dengan damai dan tenteram kau harus tahu walaupun dia bukan dilahirkan oleh ibu tapi akulah yang mendidik dan memeliharanya sampai. Ibu tadi aku mengatakan bahwa orang-orang yang membinasakan ayahku adalah jago-jago dari kalangan pek tu lalu apa sangkut pautnya antara si janda kawin tujuh kali puikun, si dewa harta bertangan telengas gosing, ciuci keng suami istri serta liu haus yang dengan ayah. Tanda petik Benar mereka sudah seharusnya mati. Sebab bukan saja mereka sudah berbuat kejai mengambil kesempatan orang lain susah bahkan ciuci keng seng hang li berserta. Siaukun ayah dari liu haus yang berkomplotan hendak memperkosa ibumu. Tanda petik A-a-a-a sepasang metal lamp kompak melotot bulat-bulat dan memancarkan cahaya berapi-api. Sedikit pun tidak salah manusia seperti itu sudah seharusnya mati. Seandainya aku tak kuat menghadapi mereka, mungkin sejak semula sudah tak bisa berjumpa kembali dengan dirimu, maka dari itu aku sudah berbulat tekat untuk menyuruh mereka merasakan bagaimana tersiksanya mati tak dapat hidup pun susah. A-a-a-a-a-a-a-akiranya begitu aku masih mengira mereka digunakan sebagai suatu contoh belala. Ibumu mana bisa menggunakan seorang manusia hidup sebagai contoh yang mati. Tanda petik A-a-a-a-a-i menurut berita yang ku dengar katanya orang yang kena dihipnotis kalau tidak ada gerakan maka dalam tiga bulan harus dibangkitkan kembali kalau tidak maka selamanya tak ada harapan lagi. San Hons yang tidak bicara, ia memberi pesan wanti-wanti kepada si malaikat raksasa lo liangjen agar dia baik-baik menjaga lemkong pak. Setelah itu mereka bertiga baru keluar dari ruang rahasia. Sekeluarnya dari ruang rahasia para gembong iblis yang berjaga-jaga di depan pintu jadi tertegun, sebab mereka lihat lemkong pak, elo liangjen ternyata jalan bersama-sama dengan pemilik pegadaian bulim bahkan hubungan mereka begitu akrab. Cui sekalian tak usah menaruh curiga, dengan cepat San Hons yang memberi penjelasan, dia adalah putra. Kandung dari ku lain kali harap kalian suka baik-baik menjaga keselamatannya. Dengan adanya penjelasan ini, maka rasa curiga di benak para iblis pun bisa dihapuskan, kembali San Hons yang berkata. Sedangkan mengenai keadaan yang lebih nyata akan ku beritahukan kepada kalian dalam mana ada kesempatan, sekarang kumpulkan semua orang ke ruang jago aku ada urusan hendak dibicarakan dengan mereka. Selesai San Hons yang memberi pesannya membawa lemkong pak berjalan-jalan kesana kemari. Pada saat inilah ia baru tahu kekayaan si pemilik pegadaian bulim bisa menandingi sebuah kerajaan. Jago lihai banyak bagaikan mega, kecuali jago-jago yang pernah lemkong pak jumpai masih ada banyak lagi jago-jago dari kalangan hektu. Walaupun aku sudah berhasil mempelajari seluruh jurus diri ilmu payung sengkala namun aku percaya tenaga dalamku tak bisa menandingi dirimu entah secara bagaimana kau bisa memperoleh penemuan aneh itu? Tanya San Hons yang. Aku sudah memperoleh penemuan aneh sebanyak tiga kali, pertama setelah jatuh ke dalam kawah gunung berapi dan berjumpa dengan kolia puteri dari si Dewi Payung Sangkala dari gadis ini aku mendapat warisan tiga jurus ilmu sakti Payung Sangkala. Apa puteri dari Dewi Payung Sangkala? Tanda petik. Benar hanya waktu itu aku belum tahu siapakah si Dewi Payung Sangkala itu aku-aku hanya tahu ayahnya bernama Siang Yenping. Kedua kalinya terjadi di dasar. Telaga di mana terletak istana naga secara tidak sengaja aku masuk ke dalam sebuah gua dan di sebuah selat buntu tanpa sengaja telah berjumpa dengan Oe Ichi Hu Chiampoe. Oe sedang bersemedi di sana ia berhasil menciptakan bayi hawa sakti dan tidak lama kemudian bakal mencapai titik terdasyat tidak disangka telah diganggu oleh ku bayi hawa sakti tadi berubah jadi dua gulung asap putih menerobos masuk melalui lubang hidung sejak itu tenaga dalam ku memperoleh kemajuan pesat peluhan kali lipat. Ketiga kalinya terjadi di dalam celah batu di tebing bengguacang gunung Taishan. Waktu itu aku berjumpa dengan naga sakti dan terhisap masuk ke dalam perutnya tanpa sengaja aku telah menghantam sebuah daging besar. Daging itu pecah dan menyembur keluar segulung carian yang masuk ke dalam mulutku. Sejak itu tenaga dalam ku maju semakin pesat. Hanya aku tak tahu apa sebabnya bisa begini. Bocah rejekimu sungguh bagus sekali. Hampir boleh dikata seluruh rejeki yang ada di kolong langit sudah diborong olahmu seorang kau tidak tahu naga sakti yang kali jumpai adalah binatang sekali berusia selaksa tahun cairan yang kau minum adalah cairah nyali naga. Jangan dikata minum begitu banyak, sekalipun hanya setetes saja sudah dapat membuat seseorang berganti tulang berganti kulit agaknya tenaga luakang yang kau miliki jauh di atas dugaan ibumu. Ibu apakah bisa masih ada harapan untuk bangkit kembali? Tanda petik. Asalkan bisa bertemu dengan manusia berambut hijau bermata hijau mungkin tak persoalan lagi. Seandainya ia tak mau beritahu kepada kita bagaimana cara menghidupkan kembali orang dari pengaruh hipnotis? Tanda petik. Terpaksa kita harus menggunakan kekerasan. Bukankah kau pernah berkata bahwa ilmu silatnya sangat lihai sukar dibayangan dengan kata-kata? Tanda petik. Benar namun kita bisa merebut kemenangan dengan andaikan akal serta kecerdikan. Sambiei menggandeng tangan lemkongpak mereka berjalan ke sana kemari antara ibu dan anak penuh diliputi kegembiraan seakan-akan mereka berdua telah menemukan kembali barang pusaka yang telah lama hilang. Ketika mereka bertiga memasuki ruang Cigietong, dalam ruangan telah penuh dengan ratusan tokoh lihai, suaranya hiruk pikuk segera berhenti ratusan pasang met bersama-sama dialihkan ke atas tubuh lemkongpak. Sambiei menggandeng tangan pemuda itu San Hon Siang naik ke atas mimbar dan duduk di kursi kebesarannya, sementara lemkongpak dan Elo Oliang Jun berdiri di kedua belah sisinya. Ketika itu San Hon Siang tidak duduk, ia tetap berdiri dengan sikap agung penuhi bawa segerombolan jago dari kalangan Hektu dengan memancarkan cahaya penuh dendam beralih ke atas tubuh lemkongpak. Kebanyakan mereka adalah manusia-manusia yang pernah merasakan kelihayan di tangan pemuda ini. Suasana dalam ruangan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun hampir boleh dikata jatuhnya jarum pun bisa kedengaran. Pegadaian ini bisa besar seperti sekarang kebanyakan atas hasil jerih payah saudara-saudara sekalian, ujar San Hon Siang mulai dengan ucapannya. Untuk itu aku mengucapkan terima kasih dahulu kepada kalian semua, tanda petik. Sinar matanya menyapu sekejap ke seluruh ruangan kemudian terusnya, sekarang akan hendak memberi keterangan kepada kalian. Lemkongpak adalah puteraku perjumpaan ini hari membuat aku sangat kegembira nanti aku hendak adakan sedikit perjamuan untuk merayakan pertemuan ini harap kalian semua sudi menghadirinya. Di atas wajah para jago tak kelihatan terlintas rasa gembira, sebaliknya malah ada yang tertawa dingin, terutama sekali si lampu hitam pengejar Sukma Leng Linciu, si kakek asap berawan si kolok, si awan hitam cuwi jie serta si rembulan pagi goyang sekalian. Sejak ini hari, Lemkongpak adalah wakil pemimpin dalam pegadaian kita ini serusan Hon Siang meneruskan kata-katanya. Aku berharap agar cuwi sekalian suka memberi petunjuk. Tanda petik. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar dari antara para iblis bergema datang suara sindiran yang amat dingin dan menusuk pendengaran, jelas banyak orang merasa tidak puas sebab Lemkongpak diangkat jadi wakil pemimpin dalam pegadaian bulim tersebut. Ibu aku tidak berhasrat untuk memangku jabatan sebagai wakil pemimpin dalam pegadaian ini, seru Lemkongpak coba menampi tawaran tadi. Asalkan aku bisa sumbang tenaga untuk menolong dan membantu ibu hal ini sudah lebih dari cukup. Aku tidak membutuhkan nama besar. Tidak selama-selama hidup apa yang telah kuucapkan satu tak pernah jadi dua aku kira tak berakal ada yang berani membangkang. Agaknya pemilik pegadaian bulim pun dapat melihat banyak di antara anak buahnya merasa sangat tidak puas. Dengan keputusannya ini, segera dengan nada dingin kembali berkata, Selamanya perintah yang ku keluarkan berat laksana gunung aku sudah ambil ketetapan untuk mengangkat Lemkongpak sebagai wakil pemimpin pegadaian kita. Barang siapa yang merasa tidak puas silahkan ajukan usul atau alasan-alasannya dan alasan itu akan aku pertimbangkan secara bijaksana. Dengan kepandaian silat yang dimiliki Lemkongpak, memang tidak terlalu memalukan bila ia menjabat sebagai wakil pemimpin dalam pegadaian kita. Ujar si kakek asap berawan memberikan alasan penolakannya, namun ditinjau dari perbuatannya yang lalu di mana selalu memusuhi orang-orang pegadaian kita, Bahkan majikan kecil kita sumaing pun menjadi cacat di tangannya. Aku rasa pengangkatan ini kurang sesuai. Perkataan dari si Tai Hiap memang cengli juga San Hons yang menganggukan kepalanya, Namun pepatah mengatakan dua negara saling bertempur tujuannya hanya ingin saling membela kaisarnya orang yang berlatih ilmu silat saling bergebrak tujuan yang terakhir sama saja hanya ingin membunuh pihak lawan, Dalam keadaan seperti ini tentu saja tak dapat dihindar salah satu pihak akan terluka atau binasa. Apalagi dia tak tahu kedudukan sebenarnya dari diriku. Jikalau kau sudah bulatkan tekat untuk mengangkat dia sebagai wakil pemimpin pegadaian kita, Aku mengumumkan untuk mengundurkan diri dari pegadaian bulim serusi lampu hitam pengejar Sukma. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar segera disusul dengan reaksi jago-jago lainnya. Bahkan sebab nian besar meloncat keluar dari kalangan dan siap untuk turun tangan. Bertindak, keadaannya amat berbahaya dan penuh diliputi ketegangan, semua dalam sikap kesiap-siagaan. Mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, Sumaing bagaikan setan berdiri di depan pintu, melototi lem kompak dengan sinar metu berapi-api kemudian selangkah demi selangkah bergerak ke depan. Situasi berubah dengan cepatnya, di antara para iblis yang hadir dalam ruangan terjadi kekacauan. Mereka bersama-sama mundur ke samping sembari menonton terjadinya suatu peristiwa berdarah. Inje apa yang hendak kau lakukan? Bentak Sanhonsyang dengan suara yang berat. Sumaing tidak ambil pusing, lambat-lambat ia bergerak ke depan mendekati lem kompak ketika itu metu sebelah kirinya sudah menjadi buta, batang hidungnya hancur dan tinggal lubang yang masih ada keadaannya amat menyeramkan membuat siapa saja yang melihat merasakan bulu kuduknya bangun berdiri. Inje kalau kau tidak mau mendengarkan ucapanku, aku akan bertindak sesuai dengan peraturan pegadaian kita bentak Sanhonsyang kembali. HMM paling aling cuma mati di tanganmu jawab sumaing dingin ketus dan sinis. Keparat cilik ini ada dendam berdarah sedalam lautan dengan diriku ada di atakan ada aku maka dia harus dilenyapkan dari muka bumi. To aku seru lem kompak dengan wajah penuh penyesalan, dengarkan dulu penjelasan siang waktu. HMM siapa yang kesudian jadi to aku muka wanjing keparat enak benar bicara semaunya kau kira dirimu. Sudah berhasil memperoleh tulang punggung yang bakal membelai dirimu. HMM asalkan aku sumaing berteriak maka semua delapan belas jago yang ada di ruang ini akan berubah jadi musuh debu yutanmu. Mendengar ancaman tadi, sinar matusan honsyang dengan cepat menyapu sekejap ke seluruh ruangan, sedikit pun tidak ucapan dari sumaing bukan gertak sambal belaka setiap jago yang hadir di sana pada menunjukkan sikap tidak bersahabat. Namun lem kompak tetap tenang dan sama sekali tidak gentar menghadapi kejadian itu kembali serunya, To aku tahukah kau bahwa kita adalah saudara sekandung? Tanda petik! Apa aku sumaing adalah saudaramu? Tanda petik! Injai sedikit pun tidak salah dia adalah adik kandungmu. Tidak teriak sumaing sambil meloncat. Aku tidak punya adik macam dia, aku hendak membinasakan dirinya. To aku, dengarkan dulu panjelasanku kemudian hukumlah drisyaute aku rela menerima hukumanmu. Sumaing mendengar tertawa seram haaa titik haaa. Titik haaa. Kau anggap dengan ucapan manis semacam itu kau bisa lolos dari rintangan ini? Heee titik heee. Aku sumaing sudah kau bikin sampai begini rupa, mati tak bisa hidup pun sungkan sebelum aku berhasil mendapatkan ganti rugi sepuluh kali lipat daripada yang kuterima aku tak akan berpeluk tangan. Injai kalian adalah saudara sekandung dahulu ia tidak tahu kalau kau adalah toakonya sekarang sudah seharusnya kau memaafkan perbuatannya itu. Tanda petik! Tidak bisa hardik sumaing dengan suara keras, sebelum dendam ini kubalas aku sumaing tak akan berpeluk tangan. Se-umpama aku benar-benar adalah saudaramu apakah kau pun tetap ingin menuntut balas? Tanya lemkong pak dengan nada serius. Aku tidak punya adik semacam kau. To aku ayah kita adalah si jagoan angin geledek lemkong liun, Tempo dulu beliau mati dicelakai musuhnya ya sedang si jago terdikirim ke tempat si jago yang sian seng lu in beng untuk dipelihara di sana sedangkan to aku kau selalu berada di sisi ibu. Tutup mulutmu teriak sumaing makin kalap. Terang-teranganan kau sedang mengacau belokau si lemkong dan aku si suma dari mana bisa dilahirkan oleh seorang ayah yang sama apalagi ibu belum pernah membicarakan persoalan ini dengan diriku. In J.A. Payar, diucapkan Pak J.A. sedikit pun tidak salah, ketika itu disebabkan aku merasa waktunya belum tiba maka tidak ku beritahukan hal ini kepadamu. Tanda petik. Hehehe karena kau tidak beritahu kepadaku, maka kau katakan waktunya belum tiba. Sekarang ia sudah datang kau lantas mengatakan waktunya sudah tiba. HMMN sampai mati pun aku tidak akan percaya. Tanda petik. Dengan sekuat tenaga lemkong Pak berusaha untuk menahan sabar dan menekan hawa amarahnya di dalam hati kembali ia berkata, To'ako walaupun kita dilahirkan oleh satu ayah namun dari ibu yang berbeda. Ibu tua melahirkan dirimu kemudian meninggal, sedang siaw terilahirkan oleh ibu ini. Haa titik haa 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 haa, suma ing tertawa tergelak dengan ada kalap wajahnya yang jelek menyeremkan berkerut tiada hentinya bagaikan malaikat iblis yang sedang unjukkan keganasannya, tak usah kau teruskan lagi kata-katamu itu. Kalau begitu to'ako sudah percaya bukan kalau kita adalah saudara sekandung. Tanda petik. Sudah percaya. Kalau begitu bagus sekali, siaw termerasa sangat bersalah terhadap dirimu. Haa 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 kau kira setelah aku percaya lantas di antara kita sudah tak ada urusan lagi? Iheee. Titik heee titik kau terlalu menganggap dirimu pinter kalau aku suma ing tidak tahu masih tak mengapa, sekarang setelah tahu aku makin ingin membalas dendam ini. Injie apa maksudmu? Serusan hons yang rada tertegun. Apa maksudku lebih baik kau bertanya kepada dirimu sendiri? Injie, walaupun kau bukan dilahirkan olehku, namun aku menganggap kau bagaikan putra kandungku sendiri sejak kecil aku yang melihara dirimu sampai dewasa kau merasa pernahkah aku berbuat tidak benar kepadamu? Tanda petik. Tentu saja ada terlaksu main keras-keras. Di bagian mana ibumu berbuat tidak adil kepadamu. Tanda petik. Kau pilih kasih. Kapan aku pernah pilih kasih? Tanda petik. Sekarang ini HMM tangan kiriku, mataku hidungku rusak dan cacat di tangannya bukan saja kau tidak menghukum dirinya malahan mengucapkan kata-kata yang seanak sendiri. HMM bukan putra kandungan sendiri memang selalu akan berbeda. Mendengar tuduhan itu san hons yang jadi keki, air matu jatuh berlinang sementara badannya gemetar keras. Tau aku saking tak tahannya lemkong pak berseru. Harap kau bersikap lebih sopan terhadap ibu, perdulis yaute sudah melakukan pelanggaran besar atau kecil, ibu sama sekali tidak salah sekarang kau memaki dan menegur ibunya dengan seanak sendiri apakah kau tidak merasa? Tanda petik. Tutup mulut, dia bukan ibuku. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar. San hons yang jatuh terduduk di atas kursi dengan badan lemas sedangkan lemkong pak hampir saja tidak berani mempercayai telinga sendiri. Ia tertegun, kemudian dengan suara berat serunya, apakah kau anggap ibu yang sudah melihara dirimu sampai besar adalah suatu cinta kasih yang palsu? Tanda petik. Tentu saja palsu teriak suma ing yang sudah mulai kehilangan sifat kemanusiannya lagi. Demi mengangkangi posisi serta kedudukan sendiri mau tak mau ia harus menggunakan tenagaku sekarang dia sudah mendapatkan kau, tentu saja aku tak diperlukan lagi. Omong kosong lemkong pak sudah tak dapat menahan rasa gusarnya lagi, ia turun dari mimbar dan berdiri di hadapan suma ing, bentaknya kembali dengan suara lantang, jikalau kau berani mengecapkan sepatah kata saja yang menghina ibu siau tet tidak akan sungkan lagi terhadap dirimu. Tanda petik. HMMM jangan andaikan pengaruh hendak menekan orang lain. Aku rela jadi pembantu suma siau hiap tiba-tiba si lampu hitam pengejar sukma berseru diikuti si kakek asap berawam pun mengucapkan pendiriannya tanpa ragu-ragu. Setelah itu banyak lagi yang mengikuti niat kedua orang itu keadaan tersebut menunjukkan seakan-akan suatu pertarungan segera akan berlangsung. Sudah kalian lihat belum? Jengek suma ing sambil tertawa seram. Kalian ibu dan anak sudah jadi katak dalam tempurung. Melihat suma ing begitu menghina dan pandang rendah ibunya. LEMKONGPAK tak bisa menahan sabar lagi dengan cepat ia cengkeram urat nadi pemuda itu lalu menghardik, coba ulangi sekali lagi perkataanmu itu. Suaranya keras, seandainya sinar metu yang dipancarkan keluar bisa membunuh orang, mungkin sejak semula suma ing sudah roboh bermandikan darah. Kalian ibu dan anak sudah jadi katak dalam tempurung, teriak suma ing keras-keras. LEMKONGPAK segera menyalurkan hawa murninya, seluruh tubuh suma ing kontan gemetar keras wajahnya membiru dan keringat dingin sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya namun ia tidak mendengus pun tidak kedengaran merintih. Para iblis di bawah pimpinan si lampu hitam pengejar sukma perlahan-lahan bergerak ke depan. Pak J cepat lepaskan dirinya jikalau ia sudah tak mau mengakui diriku sebagai ibunya lagi, kau jangan terlalu memaksa dirinya. Karena ibunya sudah berkata demikian. LEMKONGPAK lepas tangan dan menggetar mundur badannya sejauh dua langkah serunya kembali dengan suara sinis, terhadap. Manusia macam anjing babi seperti ini, hanya akan mengotorkan tanganku saja kalau dibunuh. HMMM sangat tidak berharga. Lah menyapu sekejap ke arah para iblis kemudian bentaknya, berhenti. Namun si lampu hitam pengejar sukma serta si kakek asap berawan tidak menggubris mereka melanjutkan perjalanannya ke depan. Sepasang alis LEMKONGPAK kontan berkerot, sembari tertawa dingin jengeknya, jangan dikira dengan adanya hasutan dari kalian. Beberapa sampah masyarakat lantas bisa menimbulkan badai besar di sini jikalau aku LEMKONGPAK tidak unjukkan sedikit kepandayan kepada kalian. HMMM kamu berdua masih juga tak tahu diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.